baik kami mulai sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Rektor Universitas Putra Bangsa Bapak Dr. Gunar Sawiwoho SMM kemudian yang kami hormati Wakil Rektor 1 bidang akademik Ibu Ikanenikristanti SEMSC kemudian Wakil Rektor 2 bidang SDM dan keuangan Ibu Prihartini Budi Astuti SEMSI Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan Bapak Dr. Sikit Wibawanto SEMM yang kami hormati segenap ketua program studi yang kami hormati pula Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Bapak Ian Haikal beserta jajarannya segenap tamu undangan dari jajaran Bank Indonesia Purwakerto yang kami hormati tidak lupa yang kami hormati pula Bapak Imada Yoga Prasada SPMSC sebagai moderator pada pagi hari ini serta Bapak Ibu dosen Universitas Putra Bangsa dan peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama malilah kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya kita dapat bertemu secara daring dalam rangka webinar yaitu kuliah umum dengan tema The Important of Sustainable Finance in Digital Era yang diselenggarakan oleh program studi agribisnis informatika sains data dan bisnis digital Universitas Putra Bangsa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafatnya di umul kiamah nanti. Amin, alhum, amin. Perkenankan saya Nofa Cahyani untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan kemudian sambutan dari rektor Universitas Putra Bangsa selanjutnya adalah acara inti kemudian yang terakhir adalah penutup baik langsung saja sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini malah kita buka acara webinar hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim semoga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar Amin selanjutnya adalah sambutan dari rektor Universitas Putra Bangsa kepada Bapak Dr. Gunar Sofiwaho SMM kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Nova Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ian Haikau Diputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia yang hari ini berkenaan hadir bersama kami di kuliah umum ini yang sehormati Bu Aditya Ferry yang sehormati Bapak Ibu dari BI Perwakilan Brokerto yang berkenaan hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sehormati para wakil rektor satu, dua, dan tiga yang sehormati Ibu Periharti, Ibu Diastuti MSI yang sekaligus hari ini juga akan menjadi pembicara kedua yang sehormati Pak Made Yoga Prasada MSC, Kaprodi Agribisnis dan para Kaprodi Bisnis Digital, Science Data, dan Informatika yang melakukan kolaborasi untuk dilenggarakan acara ini hari ini terima kasih yang sehormati Bapak Ibu semua yang hadir pada forum ini setelah mahasiswa, mahasiswa yang saya banggakan puji syukur darat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa pagi hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa jadi kesempatan ini baru pertama kali Pak Haikal kami mendapat kesempatan sangat luar biasa untuk mendapat dosen tamu dari Bank Indonesia jadi ini luar biasa terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami Bapak Ibu sekalian hadirin yang sehormati acara ini kebetulan waktunya tidak jauh ya dari proses disnatalis yang sedang kami selenggarakan jadi tahun ini Putra Bangsa genap berusia 21 tahun nanti di bulan Juli tanggal 5 tetapi proses pembukaan rangkaian disnatalisnya sudah kami mulai kemarin hari Kamis ya minggu lalu jadi pertepatan jadi mungkin ini hadiah juga bagi kami kemudian disiplinnya Islamic Green Marketing kalau tidak keliru begitu temanya yang mungkin akan bersinggungan dengan sustainable financing nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan sustainable financing ini saya kira merupakan isu yang sangat penting ya literasi yang sangat kita perlukan pengetahuan yang sangat penting untuk kita sebarkan pada kesempatan hari ini kepada mahasiswa generasi muda kita karena sustainable financing adalah salah satu bentuk pengolahan keuangan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada kepentingan keuntungan semata atau profit semata jadi ada beberapa aspek yang menjadi sangat penting yang menjadi concern pada sustainable financing ini ada faktor lingkungan sosial data kelola dan lain sebagainya ya bahkan kita harus serdas memilih ketika kita berinvestasi nanti untuk bisa memilih perusahaan-perusahaan mana yang kemudian memberikan dampak minimal terhadap kerusakan lingkungan untuk mengatakan tidak ada dampak terhadap kerusakan lingkungan nah ini saya kira penting kita sampaikan kepada mahasiswa pada generasi muda yang kebetulan di kami kami memiliki galeri investasi jadi kita mengajarkan mahasiswa untuk berinvestasi nah hari ini saya kira kesempatan sangat baik bagi kami semua untuk mendengar ya mendapat pencerahan bagaimana investasi yang kemudian berkelanjutan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam rangka mendukung pencapaian ini dalam RPJP dan kemudian RPJM begitu dalam catatan saya Otoritas Dasa Keuangan OJK pada 5 Desember 2014 telah juga menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan yang berisi tentang rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan yang berada di bawah otoritas jasa keuangan roadmap berkelanjutan ini berdurasi dari 2015-2019 jadi Pak Madem mungkin kita sedikit terlambat ya untuk mengabarkan ini berbagi ini kepada mahasiswa tapi lebih baik sedikit terlambat daripada tidak sama sekali karena ternyata roadmapnya sudah dimulai di tahun 2015 ya sampai 2019 yang dibuat oleh OJK nah sebagai perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian tentu ini merupakan peluang bagaimana perguruan tinggi bisa hadir untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam membahas kemudian mungkin melakukan riset dengan konsen sustainable finance yang juga penting adalah memastikan bahwa kurikulum kita itu nanti atau proses belajar yang kita lakukan di kelas-kelas kita itu mendorong mahasiswa untuk mengenal dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip sustainability ini hal yang perlu ditekankan adalah pada saat nanti mahasiswa terjun ke dunia kerja mereka bisa memilih tempat bekerja yang tidak hanya orientasinya profit semata tapi juga sustainability tadi dan kemudian Bapak Ibu sekalian kalau tadi adalah peluang peran yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi lebih khusus pada budaya uterabangsa adalah meningkatkan literasi kita dapat meningkatkan literasi terkait sustainable finance kepada mahasiswa tenaga pendidik ataupun manajemen saya kira hari ini kita sudah mulai supaya kita sadar dan kemudian tadi seperti saya sampaikan ketika kita melakukan investasi kita betul-betul bisa memilih hanya pada perusahaan-perusahaan yang konsen terhadap sustainable ini saya kira ini pengantar dari saya Pak Haikal, Bu Brihardini, dan Pak Made sekali lagi terima kasih dan mohon berkenan saya kira forum ini menjadi forum pembuka dari forum-forum berikutnya sehingga kami bisa berkesempatan untuk mendapat pencerahan lebih banyak lebih banyak kesempatan dari Bapak Ibu sekalian di Bank Indonesia saya kira terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb kami sampaikan kepada Bapak Dr. Gunar Sowiho SMM atas sambutannya baik peserta kolei umum yang kami hormati selanjutnya adalah acara inti yaitu webinar yang akan dimoderatori oleh Bapak Imada Yoga Prasada SPMSC namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan secara singkat profil beliau nama lengkap Imada Yoga Prasada lahir di Pekalungan 12 Januari 1995 kemudian riwayat pendidikan beliau beliau telah menempuh S1 di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada pada tahun 2012 sampai 2016 kemudian dilanjutkan dengan S2 Program Studi Ekonomi Pertanian di fakultas yang sama yaitu Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Agribusiness di Universitas Putra Bangsa baik kepada Bapak Imada Yoga Prasada SPMSC kami persilahkan di maturnum Mbak Nofa atas pengenalan singkatnya mohon izin Pak Gun, Pak Rektor dan juga Pak Yanda Ekal untuk memimpin acara hari ini untuk memandu acara hari ini mungkin tadi saya jelas dikenalkan sedikit oleh Mbak Nofa perkenalkan lagi, sehingga SEM perkenalkan diri lagi Pak SEM yang juga Prasada biasa dimanggil Madi di sini itu Bapak-Bapak Ibu semuanya kemudian mungkin pengantar sedikit tadi saya disampaikan oleh Pak Rektor bahwasannya memang sustainable finance ini bukan hal yang baru sebenarnya sudah lama dirancang gitu ya kemudian sekarang sudah mulai bahkan diterapkan gitu kenapa UPB ini menganggap ini penting karena kalau kita berbicara sustainable finance maka ini sebenarnya iso yang menarik Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya adik-adik mahasiswa yang hadir di seminar hari ini iso yang menarik, kenapa saya bilang iso yang menarik? karena yang pertama disini kita sekarang di era yang globalisasi ini muncul apa ya dominan gitu ya muncul berbagai isu-isu strategis yang harus kita selesaikan yang pertama adanya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan eksploitasi sumber daya yang berlebih otomatis pasti akan berdampak pada kerusakan lingkungan kalau lingkungan rusak maka juga ada lagi dampaknya yaitu ada juga peningkatan greenhouse cases yang semakin meningkat secara signifikan sehingga juga merusak lingkungan pada akhirnya juga terjadinya perubahan iklim perubahan iklim inilah yang menjadi asal-muasal mengapa ini sekarang kembali dijemungkan bahkan di presidensi G20 itu kemarin menjadi isu yang sangat hangat tentang perubahan iklim kemudian bagaimana kita sebagai salah satu negara yang ada di dunia bahkan G20 gitu ya itu ikut serta dalam menanggulangi dampak perubahan iklim nah sehingga apa? sehingga otomatis sekarang paradigma pembangunan ekonomi tidak hanya lagi berpikir tentang bagaimana atau how to increase economic growth tetapi kita sekarang sudah berpikir how to make economic growth more sustainable jadi bagaimana kita membuat pertumbuhan ekonomi bukan lagi bagaimana kita bisa tumbuh tinggi tetapi bagaimana tumbuh tinggi yang berkelanjutan nah maka dari itu salah satu faktor yang sangat penting yang nanti mendukung rencana ini adalah dari sisi finansial dari sisi keuangan nah maka dari itu kita ingin mencari tahu kita ingin mengulik kira-kira seberapa jauh sih seberapa penting sih sustainable finance khususnya di era digital saat ini karena kita sekarang sudah berpikir digital-digital sehingga apa perannya dari sustainable finance apa pentingnya sustainable finance di era digital saat ini dengan banyak isu-isu strategis yang tadi kita bahas di awal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia khususnya nah maka dari itu mohon izin untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya jadi pembicara harinya ada dua pembicara yang sangat luar biasa ini sangat sulit sekali ini untuk apa namanya untuk memanggil beliau ini kalau enggak beliau meluangkan waktunya untuk kita sangat sulit untuk untuk memanggil beliau nah pembicara kita yang pertama ini adalah Bapak Ian Haikal Bapak Ian Haikal mohon izin untuk membacakan CV beliau beliau merupakan lulusan S1 dari akun apa namanya di akuntansi Universitas Andalas tahun 1994 sampai 1999 kemudian beliau melanjutkan studinya itu di Magister Management Universitas Indonesia tahun 2001 hingga 2003 beliau karirnya cukup panjang sebenarnya pengalaman karirnya beliau saya mau membacakan sedikit yang pertama di tahun 2000 sampai 2002 beliau menjadi market surveillance officer di PT Bursa Ewek Indonesia kemudian di tahun 2002 sampai 2004 beliau menjadi finance officer di PT Medco Exploration and Exploitation atau EXPAN Nusantara kemudian di tahun 2011 hingga tahun 2014 beliau menjabat sebagai senior portfolio manager di kantor BI perwakilan Singapura kemudian tahun 2020 hingga saat ini beliau menjadi kepala divisi asesmen pembiayaan pembangunan Departemen Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia jadi karir beliau cukup panjang jadi sangat memahami seluk beluk berkaitan dengan sustainable finance yang saat ini akan kita bahas kemudian pembicaraan yang kedua kita yaitu Ibu Sri sorry Prihardi Ibu Diastuti beliau saat ini menjawab sebagai wakil rektor 2 Universitas Putra Bangsa kemudian beliau menamatkan S1 studi S1 di Universitas 11 Maret atau UNS di program studi ekonomi pembangunan kemudian melanjutkan studinya dan melesaikan studinya S2 di Universitas Jenderal Sudirma atau UNSUD di bidang ilmu ekonomi kemudian beliau sangat banyak pengalaman penelitiannya kemudian saya membacakan satu yang terpaling baru ini beliau telah mempublikasikan karya ilmiah beliau yang berjudul Determinance of Indonesia's National Income and Autoregressive Distribution Lack Analysis di Jurnal Ilmu Ekonomi kemudian beliau juga pernah mengikuti kegiatan seminar internasional yang berjudul Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0 jadi sangat luar biasa pembicara kita hari ini adik-adik semuanya khususnya dari mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan ini mungkin untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja mendengar mendengar penyampaian materi dari pembicara kita yang pertama yaitu Bapak Ian Haikal berarti yang kedua dari Bu Eti panggilan sayangnya itu Bu Eti Bu Prihati ini Bu Prihati panggilan sayangnya Bu Eti baik mungkin sebelum kita lanjutkan ke beliau mohon izin untuk Bapak Ibu Ibu dan juga adik-adik semuanya jika yang ingin bertanya nanti kalau mau open mic jika ingin open mic nanti silahkan raise your hand terlebih dahulu nanti bisa raise your hand terlebih dahulu atau Bapak-Bapak Ibu Ibu dan adik-adik semuanya bisa menggunakan chat di mana di Zoom ini nanti bisa menanyakan di sana oke mungkin langsung saja waktu saya persilahkan kepada Bapak Ian Haikal dari Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Peng Indonesia untuk menyerahkan materi monggo Bapak Ian Haikal kami persilahkan terima kasih Pak Made saya mandanya manggil sayang juga ke Pak Made ya siap Pak saya mandanya Pak Yoga Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi yang kami hormati Pak Gunarso selaku Rektor Universitas Putra Bangsa juga Ibu Prihartini atau Ibu Eti tadi panggilan sayangnya yang kami hormati juga para Wakil Rektor dan ketua program yang ada di Universitas Putra Bangsa adik-adik yang saya cintai saya mandakan adik-adik aja Pak biar ini saya kelihatan saya lebih muda gitu ya walaupun ini seumuran anak saya semua jadi suatu kesempatan yang juga membahagiakan bagi saya dan juga bagi rekan saya Mbak Ferry bisa hadir bertemu secara online dengan bapak-bapak ibu semua juga adik-adik untuk bisa sharing mengenai sustainable finance in digital era nah sebelum saya mulai ini saya pengen tanya dulu nih Pak Yogan saya aku moderator ini acara kuliah umum ini biasanya ada hadiahnya kan Pak ini kalau kuliah umum ini biasanya apa namanya bergantung kebijakan prodi jadi kalau yang kemarin ada kalau yang ini sepertinya belum kita bahas ya belum kita bahas lagi ini ini apa saya ingin sedikit Pak pengalaman kami tuh kalau kita kita kan juga punya program edukasi kepada mahasiswa ya Pak nah itu biasanya kalau anak-anak muda ini itu semangatnya itu kalau ada apa hadiah-hadiahnya Pak hadiahnya ya isi kuis-kuis gitu ya nanti apa hadiahnya gak usah yang susah-susah mungkin pocer topopedia atau apa gitu ya nah ini biasanya cukup membuat interest nih mahasiswa untuk join kan tadi saya dengar dari Pak Yoga itu seluruhnya itu ada sekitar 500 ya untuk satu angkatan pagi ini yang menjoin ini masih kurang dari 100 ini masukkan aja Pak Pak Yoga ya siapa mungkin kita mulai kalau kita bicara mengenai sustainable finance digital era digital era nah ini ada adek ini berarti ada dua ya dua dua ya dua word yang sangat populer saat ini di baik di domestik maupun di global semua orang membencarakan itu pertama ada digital era kemudian ada sustainable finance kalau kita bicara mengenai apa kedua topik ini ini sebenarnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Yoga nah ini juga menjadi topik dua topik yang hangat dibicarakan dalam presidensi G20 Indonesia saat ini kalau adek-adek apa mengikuti ya mengikuti apa kegiatan G20 nah itu ada ada tujuh agenda prioritas G20 di presidensi Indonesia saat ini khususnya di jalur keuangan jadi kalau di G20 itu ada dua jalur ada jalur satu jalur keuangan yang kedua adalah jalur sektor real atau biasanya disebut share part track nah yang khusus untuk jalur finance track ini ada tujuh agenda prioritasnya nah di antara tujuh itu itu ada empat yang berkaitan dengan digitalisasi dan berkaitan dengan sustainable finance nah apa yang empat itu yang pertama adalah sistem pembayaran di era digital jadi bagaimana mengembangkan sistem pembayaran dengan memanfaatkan teknologi digital kemudian yang kedua spesifik bicara mengenai sustainable finance jadi pembayaran berkelanjutan yang ketiga ini gak ada di materinya Mbak Perry ini saya pengantar aja yang ketiga bicara mengenai sistem pembayaran lintas negara atau course border payment nah yang keempat bicara mengenai inklusi keuangan ke financial inclusion bicara mengenai financial inclusion ini dua hal langsung yang terlibat yaitu sustainable finance dan juga digitalisasinya kemudian kita coba lihat satu persatu ya kita lihat coba dulu lihat ke digitalisasi seperti apa sih daya saing digital Indonesia saat ini kalau kita lihat saat ini kita itu berada di era digital dimana teknologi itu menjadi tool yang sangat mempermudah aktivitas kita sehari-hari nah kebutuhan akan teknologi ini itu yang mendominasi dan kalau kita lihat banyak perusahaan startup rintisan baik itu di global maupun di domestik itu berlomba-lomba menciptakan inovasi teknologi baru jadi kalau kita bisa simpulkan digitalisasi ini telah menjadi sebuah kebutuhan dan juga menjadi penentu suatu usaha itu bisa survive atau tidak kalau kita lihat kemarin waktu era pandemi banyak korporasi-korporasi yang atau UMKM itu banyak yang collapse tapi yang bertahan adalah UMKM UMKM yang bisa memanfaatkan perkembangan digitalisasi baik itu e-commerce maupun apa namanya ya platform-platform digital lainnya cepatnya perubahan dan maraknya inovasi di digitalisasi ini itu menuntut negara-negara semua negara termasuk Indonesia tentunya untuk catch up infrastruktur digitalnya baik dari hard infrastrukturnya maupun tentunya soft infrastrukturnya Indonesia juga terus berupaya meningkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan layanan teknologi informasi maupun komunikasinya nah kalau kita lihat di slide ini itu dari data badan pusat statistik atau BPS itu mereka menerbitkan yang namanya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sikat dengan TIK nah ini memantau perkembangan suatu wilayah menuju masyarakat yang informatif nah ini meliputi tiga indeks di indeks itu sendiri ada tiga subindeks yaitu subindeks untuk akses dan infrastruktur penggunaan dan keahlian jadi ada tiga itu nah untuk kategori ini mereka mengklasifikasikan menjadi tiga level artinya nilai nilai indeks yang tinggi yaitu 7,51 sampai dengan 10 kemudian ada yang sedang 5 sampai dengan 7,5 dan yang rendah 2,51 sampai dengan 5 nah bahkan juga ada yang keempat sebenarnya ya rasifikasinya adalah sangat rendah yaitu 0 sampai dengan 2,5 kalau kita lihat disini apa indeks TIK nya Indonesia di slide ini itu posisinya di sedang nah kalau kita lihat di gambar grafik yang di paling kiri itu ada peningkatan skor dari 5,32 menjadi 5,59 di tahun 2020 selama 2 tahun terakhir ini kalau kita lihat kalau di bedah itu kalau adik-adik nanti punya waktu untuk lihat di data BPS itu provinsi yang nilai TIK yang tinggi itu adalah DKI Jakarta yang paling rendah itu adalah Papua selain itu data BPS ini juga menunjukkan kesenjangan tingkat penetrasi internet antar provinsi yang saat ini itu masih terjadi di Indonesia nah karena itu pemerintah itu menetapkan salah satu program strategis nasional proyek strategis nasional dalam RPJMN 2015 sampai dengan 2019 yang lalu itu adalah salah satunya adalah bagaimana membangun infrastruktur palaparing palaparing timur barat dan tengah yang ditujukan untuk menyediakan akses internet bagi seluruh daerah di Indonesia yang terutama tentunya untuk di bagian timur dan proyek ini sudah selesai di tahun 2019 yang lalu kemudian kalau kita lihat secara global ya daya saing digital Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya kalau lihat di slide ini itu ada global connectivity index tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Huawei itu Indonesia itu ada di posisi ke-58 dari 79 negara respondent kalau kita bergecer ke kanan ke kanan itu ada world competitive index index nah ini yang diterbitkan oleh world economic forum pada tahun 2020 nah Indonesia ini lebih mengenaskan lagi nih posisinya kedua terbawah nah itu ranking ke-37 dan 38 negara respondent utama untuk aspek upgrading infrastruktur untuk mengakselerasi transisi energi akses kelistrikan dan ICT ICT ini informasi information communication dan teknologi kalau kita lihat ke slide berikutnya di slide 4 nah ini bisa dilihat data perkembangan pengguna internet aktif dan internet celular di Indonesia pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa sekitar 140 sampai dengan 150 juta orang itu telah terkoneksi dan menggunakan internet nah ini juga terus menunjukkan peningkatan hal yang sama juga tercermin dari jumlah digital buyers Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya kalau yang paling kanan atas itu menunjukkan digital buyers di Indonesia nah itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya nah perkembangan ini juga tentunya didukung oleh adanya inovasi dan bermunculannya perusahaan startup unicorn khususnya di domestik yang menopang konsumsi maupun gaya hidup masyarakat yang bergeser ke online dan digital melalui platform-platform e-commerce nah di bawah Bapak Ibu bisa lihat adik-adik ada Gotu ada GNT ya yang bergerak di bidang logistik Bukalapak Traveloka OVO ini semuanya adalah startup-startup komesti kita layanan di sektor transportasi dan pengiriman makanan contohnya itu tadi ya adanya apa GNT kemudian juga ada yang sifatnya media sosial ada yang online travel gitu ya Traveloka gitu ya juga adik-adik tentu juga lebih ini ya familiar ya ada yang bergerak platform di bidang pendidikan ada edutech dan juga health tech halodoc sekarang gak ada gitu kita mau berobat gak perlu rumah sakit gitu ya ini berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir kemudian potensi digital ekonomi Indonesia ini tentunya kalau kita lihat dari populasinya penduduk Indonesia ini masih sangat besar ya untuk kita terus kembangkan tapi memang banyak tantangan dalam pengembangannya salah satunya itu adalah aspek pemerataan infrastruktur terhadap akses maupun dari sisi softkillnya bagaimana keahlian penggunaan teknologi tersebut nah ini tentunya nanti kalau anak-anak muda sekarang kan cepat sekali ini kalau belajar teknologi nah ini harapannya mungkin ke depan gap ini bisa semakin berkurat gitu ya nah untuk infrastruktur sendiri tadi walaupun sudah dibangun palaparing ya tapi ternyata dan palaparing itu pakai teknologi yang cukup canggih ya paper optik tapi memang masih belum semua area bisa di cover sehingga masih dari sisi infrastruktur masih perlu terus dikembangkan nah kita coba lihat ke slide berikutnya nah ini kami coba untuk membawa peran bagaimana sih peran digitalisasi itu ke sektor keuangan kalau di sini di slide ini terlihat bahwa dengan pesatnya perkembangan e-commerce yang juga tadi mendorong penggunaan digital payment kalau dilihat di slide di slide ini di kiri atas itu adik-adik bisa melihat berbagai bentuk digital payment yang dilakukan mulai dari e-wallet e-money kemudian ada paypal dan lain-lain di data tahun 2021 ini menunjukkan pembayaran penggunaan e-wallet perbankan maupun fintech itu mendominasi kira-kira sekitar 65% dari metode pembayaran yang dimenai masyarakat posisi kedua baru ditempati oleh layanan transfer bank nah hal ini juga konsisten kalau kita lihat dengan data transaksi buang digital Indonesia yang terus meningkat di sepanjang tahun 2021 di kanan atas itu terus meningkat kemudahan yang ditawarkan digital payment ini kemudian tentunya bisa mendorong perkembangan teknologi finance atau techfin yang mengadopsi teknologi dan berinovasi menawarkan berbagai macam produk investasi yang beragam dan sudah dijaga investor termasuk oleh investor pemula secara online kalau kita lihat data itu menunjukkan lonjakan jumlah investor domestik yang di kanan bawah itu di pasar reksadana dan di pasar saham itu adik-adik bisa melihat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 itu terus mengalami peningkatan yang terlihat dari AKSID di reksadana maupun di saham lonjakan ini selain dipicu oleh pandemi COVID-19 dimana waktu itu kan masyarakat lebih banyak di rumah sehingga mereka berpikir untuk memutangkan uangnya selain karena faktor COVID-19 itu juga karena semakin mudah bagi masyarakat dan juga semakin murah biayanya untuk mengakses produk perbankan dan investasi secara online jadi apa namanya perkembangan digitalisasi di sektor keuangan ini juga ditandai dengan munculnya berbagai macam perusahaan fintech perusahaan fintech ada berbagai macam perusahaan fintech itu mulai dari fintech lending yang kalau ada ada kenal P2P lending seperti apa namanya Amarta Danamas Modal dan berbagai macam fintech lending lain kalau kita lihat di data OJK itu perjanuari 2002 yang lalu itu ada 100 lebih fintech lending yang berkembang kemudian juga ada fintech microfinancing ini yang lebih bergerak di pibayaan untuk setor micro ini tidak ada Mbak Ferry ini saya cerita saja ada peserta lain contohnya seperti Amarta itu itu lebih banyak untuk membantu WMW micro kemudian juga ada fintech digital payment ini yang di bawah yang namanya Bank Indonesia jadi kalau fintech ini ingin beroperasi mereka harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu ada digital payment ini ada yang berupa e-money ada e-wallet ada payment gateway ada pay letter e-money ada beris yang terbitkan oleh BRI ada e-money oleh mandiri oleh BCA kalau e-wallet ada gopay dana sopipay dan lain-lain sementara payment gateway itu ada midtrans ada pipay dan pay letter ada credit for pay letter ada ovo pay letter gitu ya ada gopay pay letter gitu ya nah itu fintech digital payment nah selain itu juga ada fintech investasi fintech investasi inilah yang dan fintech payment ya tadi yang banyak mendukung masyarakat untuk mulai berinvestasi di pasar keuangan dengan semakin mudahnya pembayaran maupun pembelian pendaftaran dan pembelian produk-produk investasi melalui platform-platform digital kalau di fintech investasi ini adek-adek bisa beli SBN bisa beli reksadana bisa beli saham gitu ya tapi tentunya tidak semua fintech investasi ini yang menyediakan produk saham ya yang menyediakan produk saham itu hanya fintech yang juga dia sekaligus menjadi mendapatkan izin sebagai perusahaan sekuritas dari OJK contohnya itu fintech ajaib ya ada berbagai macam fintech lainnya yang cukup terkenal kalau ada ingin investi sebuah pelaraga negara maksud sebuah pelaraga negara yang berkaitan dengan green dan sustainable instrument pemerintah kita itu juga sudah mulai menerbitkan surat berharga yang memperhatikan aspek lingkungan aspek sosial dan aspek governance nah itu ada yang diterbitkan di luar negeri ada sebagai global bond ya ada juga diterbitkan untuk domestik pertama itu untuk retail kemudian ada 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 beberapa fintech investasi ini yang bisa yang mungkin cukup terkenal itu adalah bareksa misalkan tanam duit investasi gitu ya kemudian yang terakhir juga berkembang itu adalah fintech crowdfunding mungkin ada yang lebih terlalu familiar dengan crowdfunding ini jadi crowdfunding ini adalah fintech yang dia berperan sebagai platform dia seperti bursa tapi dia bukan bursa dia platform dimana nanti perusahaan-perusahaan UMKM dikira-perusahaan menengah yang kecil yang ingin raising fund apakah dalam bentuk equity untuk saham penyertaan saham atau penyertaan surat utang kalau surat utang itu maksimumnya 2 tahun tenornya untuk equity wapun surat utang itu bisa sampai dengan 2 miliar mereka raising fund nah itu mereka mendaftarkan diri sebagai korporasi yang ingin menggalang dana di crowdfunding fintech tadi jadi mirip kalau korporasi mau daftar ke bursa IPO di bursa kalau ini tidak dia mau public offering di fintech crowdfunding ini nanti juga investor investor juga bisa invest pada priori penawaran di platform tersebut platform crowdfunding tersebut nah ini sudah ada beberapa platform crowdfunding untuk yang equity crowdfunding itu ada di acaranya PT Santara Daya Inspiratama santara bizar crowddana nah itu equity crowdfunding tapi bizar ini juga bisa untuk sekretis crowdfunding selain untuk sekretis crowdfunding juga ada PT Shafik dan Fundex nah kita kemudian balik lagi ke materi ya ke slide ya silahkan ada ini kalau kita coba lihat bagaimana daya saing digital di Jawa Tengah gitu ya nah kita lihat seperti apa profilnya kalau lihat di data tahun 2020 ya nah itu menunjukkan apa namanya IP TIK Jawa Tengah ini itu meningkat dari sebelumnya tahun 2019 ya di 5,51 menjadi 5,74 di tahun 2020 nah skor ini memang lebih tinggi ya dibandingkan indeks TIK nasional namun kalau kita lihat kita breakdown ke sub indeksnya ini aspek penggunaan dan keahlian internet di Jawa Tengah ini masih berada di bawah angka nasional nah kemudian kalau dilihat dari sisi persentase individu pengguna internet ya yang di kanan itu Jawa Tengah ini di berada di 54,72 72% ini sedikit di atas angka nasional sementara kalau kita lihat dari sisi kecepatan untuk internet nah ini dari sisi kualitasnya Jawa Tengah yang diwakili di kanan bawah itu ya Jawa Tengah dan kota Semarang itu menempati posisi ke 25 dan 36 dari 44 kota besar yang disurvey nah sejak tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah ini sudah menjadi salah satu dari 16 provinsi dengan penetrasi internet yang melebihi 50% jadi kalau kita bisa simpulkan saat daya sain digital Provinsi Jawa Tengah ini mengalami beberapa penurunan ya karena beberapa hal kalau kita lihat dari laporan East Venture East Venture ini adalah korporasi yang biasa melakukan survei terhadap perkembangan digitalisasi suatu daerah atau negara ya memaparkan penyebab penurunan daya sain digital di Jawa Tengah ini adalah pertama itu ada keahlian SDM mengalami penurunan nah hasil survei literasi digital 2021 Jawa Tengah itu menurun dari 64,1 di tahun 2021 menjadi 53,4 di tahun 2022 dan kedua penyebab penurunannya adalah pengeluaran untuk apa namanya untuk TIK ini itu mengalami penurunan karena peningkatan rata-rata pengeluaran TIK cenderung lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya ini mungkin masyarakatnya belum ganti ini kali belum ganti komputer atau laptop ini mungkin bisa juga kemudian yang ketiga dari sisi PDRB domestik regional bruto sektor keuangan mengalami penurunan nah yang keempat ketendaga kerjaan juga mengalami penurunan khususnya pada golongan profesi yang terdampak digitalisasi seperti tenaga tata usaha pekerja pengolahan keragianan operator perakit mesin dan pekerja kasar meskipun demikian sedikit penurunan di 2022 ini namun daya saing digital Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini masih berpotensi untuk terus ditekatkan ke depannya yang bisa dilakukan adalah melalui beragam program pelatihan terkait digital di Jawa Tengah serta mungkin perencanaan untuk pelatihan dan literasi yang lebih masif jadi harapkan ini bisa menjadi solusi supaya semakin berkembangnya digital ekonomi di Jawa Tengah itu terkait dengan digitalisasi kita coba masuk ke aspek yang kedua aspek sustainable finance kalau dilihat di slide 8 ini ini cara mengenai sustainable finance istilah sustainable finance ini kalau kita lihat tadi di awal saya sampaikan semakin marak penggunaan di berbagai forum global maupun domestic terutama sejak adanya Paris Agreement dan United Nations Sustainable Development Goals yang diterbitkan tahun 2015 15 lalu kalau kita lihat dalam di slide ini di kiri itu dari pencarian pencarian wording yang paling yang terkait dengan sustainable finance ini mengalami peningkatan itu kemudian kalau kita lihat di grafik yang kanan itu itu adalah laporan trend risiko global menurut World Economic Forum yang mereka terbikirkan tahun 2020 nah ini menurut World Economic Forum report ini itu risiko yang paling top adalah risiko terkait dengan environment yang warna hijau itu baik dari sisi impactnya maupun dari sisi likelihoodnya tadi dari sisi dampaknya maupun kemungkinan terjadinya kemudian hal ini jadinya menandakan tantangan global yang terkait dengan adanya masalah lingkungan yang kemudian berdampak kepada climate change nah yang diperkirakan akan semakin serius atau semakin meningkat ke depannya kita berikutnya ke slide berikutnya kita lihat kenapa sih climate change itu menjadi sangat penting karena climate change ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian climate change ini akan menimbulkan dampak bagi kehidupan kita di bumi nah ini adik-adik mestinya harus sangat aware karena nanti adik-adik lah yang akan mewarisi bumi ini kalau kayak saya dan bapak-bapak yang disini Pak Gunan Arso mungkin pernah kali ya yang seumur dengan saya yang mungkin gak lama kita ya untuk manusia pada umumnya mungkin 2050 yang merupakan target net zero ekonomi secara umum ya belum tentu kami belum tentu masih hidup di zaman itu tapi adik-adik yang akan mewarisi ini harusnya lebih-lebih peduli dengan ada perubahan climate change ini nah ini climate change ini antara lain akan meningkatkan risiko terjadinya kelaparan global gitu ya ada kebakaran kekeringan gunahnya spesies maupun kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrim dan berbagai macam dampak dari perubahan perubahan lainnya nah perubahan-perubahan tersebut sudah mulai kita rasakan saat ini dan mulai memicu risiko fisik dan risiko transisi risiko fisik tentunya apa itu yang di tengah yang biru itu ya di atas itu risiko fisik tentunya rusaknya properti aset fisik terganggu aktivitas industri juga perdagangan terganggu logistik dan lain-lain karena adanya intensitas bencana alam yang meningkat kemudian risiko transisi contohnya semakin meningkatnya liabilities karena maratnya klaim atas perusahaan aset pada perusahaan asuransi kemudian ada perubahan prevensi masyarakat energi terbarukan atau kebijakan dari otoritas itu akan mengakibatkan salah satunya adalah industri bahan bakar berbasis fosil nah itu nanti akan menjadi stranded industri yang tentunya akan menyisahkan stranded aset jadi nanti ke depan itu misalkan PLN sekarang mereka masih menghasilkan listrik dengan bahan bakarnya berupa batubara atau solar gitu nah itu kan salah satu bentuk apa namanya industri yang menghasilkan emisi karbon yang besar yang nanti akan berpengaruh kepada pemanasan global dan perubahan iklim nah ini nantinya tentu akan dengan kebijakan pemerintah sekarang ini sudah ditetapkan bahwa di 2030 itu PLN semua nanti listriknya tidak diperbolehkan lagi menggunakan bahan bakar yang akan menghasilkan emisi karbon jadi tidak ada lagi nanti PLTU gitu ya kemudian PLTD ya misalkan diesel itu tidak ada lagi nanti semuanya mungkin berbasis angin berbasis solar atau matahari ya berbasis apa namanya air gitu ya dan juga mungkin panas bumi kemudian balik ke slide ini peningkatan risiko tersebut dapat berakibat pada semakin tingginya ketidakpastian dan memicu terjadinya sok pada aktivitas ekonomi karena ekonomi terganggu itu akan mau gak mau ujungnya nanti juga akan berdampak kepada kerentanan dan risiko finansial yang semakin meninggi dan ini akan mengakibatkan instabilitas ya instabilitas baik di sektor keuangan maupun di sektor maneter pada suatu negara yang pada ujungnya tentu semuanya akan berdampak dan dirasakan oleh semua penduduk sehingga ini menjadi concern utama dari pemerintah di berbagai negara termasuk di Indonesia dan juga tentunya otoritas-otoritas di sektor keuangan baik seperti BI, OCK, Kementerian Keuangan itu kita semua concern dengan adanya risiko climate risk ini nah kita coba masuk ke slide berikutnya lebih melihat kepada sustainable tadi Pak Rektor Pak Gunasol sempat bahwa ada yang menyebutnya green ada yang menyebutnya sustainable nah ini kan interchangeable kata-kata ini bisa membingungkan nah ini slide ini bisa sedikit menjelaskan bahwa kalau orang bicara sustainable itu sebenarnya bicara tiga aspek yaitu environment sosial dan governance kalau dilihat di sini di slide ini sebentar saya lihat nah ini environment itu ada yang sifatnya climate change climate change dan juga climate change mitigation kalau climate change mitigation itu kalau orang bicara mengembangkan industri yang low carbon misalkan tadi PLN menghasilkan listrik yang tinggi carbon gimana supaya bisa menghasilkan misalkan tidak langsung shifting kepada net zero emission tapi mungkin low carbon emission dulu nah ini yang dipategorikan sebagai climate change mitigation kemudian kalau orang bicara green green financing itu bicara mengenai aspek environmental kemudian kalau bicara mengenai sosial itu ada social inclusion kemudian ada equity ada human right nah jadi kalau adik-adik mendengarkan ini pemerintah mau mendirikan social bond itu kenapa boleh namakan social bond karena dananya itu prosiknya nanti asik penjualan itu akan digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk ketiga proyek ini proyek untuk social inclusion untuk equality atau persamaan dan juga untuk human right kemudian kalau bicara governance nah itu ya tetap kelola tata kelola bagaimana nanti pendanaan baik yang untuk selain untuk environment dan untuk sosial juga digunakan untuk mencetakkan tata kelola yang baik sementara ini belum ada insurmen keuangan yang hanya spesifik untuk governance biasanya itu di blended ke dalam insurmen keuangan yang diperuntukkan untuk aspek lingkungan atau aspek sosial jadi kalau orang bicara sustainable finance itu tentang environmental social dan governance nah ini kita coba lihat slide berikutnya nah di dalam slide ini ini kami mencoba menggambarkan gimana posisi sustainable finance ini dibandingkan dengan bentuk pembihan lainnya tadi sempat Pak Yoga yang menyampaikan bahwa kalau bicara mengenai sustainable finance ini tidak hanya aspek return atau profit semata tapi juga bicara mengenai aspek sosial aspek lingkungan kalau lihat di sini bagaimana bedanya investasi tradisional dengan sustainable finance kalau yang di kiri itu investasi tradisional yang berkembang selama ini lebih mementingkan aspek profit saja sementara sustainable finance ini mengutamakan tidak hanya imbal hasil atau profit tadi tapi juga dampak positif dari investasi tersebut baik terhadap lingkungan ataupun sosial dengan biasanya prinsip yang dipakai adalah responsible investment apa itu responsible investment yaitu do not harm jadi tidak merusak dan ada impact investment apa itu impact investment yaitu melakukan investasi itu dengan baik sehingga memberikan dampak yang positif baik terhadap lingkungan ataupun terhadap sosial hal tersebut menjadikan sustainable finance ini juga berbeda dengan yang paling kanan itu yang paling kanan yaitu filantropi atau donasi atau hibah yang mereka tidak mengedepankan keuntungan atau hibah hasil mereka lebih kepada aspek sosialnya yang dicapai atau aspek lingkungannya yang dicapai jadi kalau sustainable finance adalah gabungan sebenarnya dari investasi filantropi dengan investasi yang tradisional selama ini nah kita coba lihat ke slide 12 mengenai peran SF seperti apa oke nah social finance ini berperan dalam mendukung ketersediaan pembayaran bagi sektor-sektor ekonomi untuk bertransisi menuju low-carbon ekonomi yaitu ekonomi yang ramah lingkungan dan menjamin keberlanjutan nah tadi Pak Yuga sempat menyebutkan bahwa untuk menuju low-carbon ekonomi itu nah itu memang perlu didukung oleh sektor keuangan yang kebijakannya juga mengarah ke situ jadi diharapkan nanti setelah keuangan melakukan pembiayaan kepada sektor-sektor atau proyek-proyek yang mendukung aspek sustainable lita tadi kemudian kebutuhan pendanaan kalau disini ya seberapa besar sih kebutuhan ya kebutuhan pendanaan untuk sustainable ekonomi ini kalau lihat di grafik yang kiri itu kebutuhan pendanaan global itu menuju target 2030 ya targetnya itu sangatlah besar ya sehingga pemerintah membutuhkan tentunya ada kontribusi dari sektor swasta untuk menutup financing gaps tadi transisi menuju ekonomi low-carbon tadi gitu nah sementara peran sektor keuangan tentu juga sangat penting sebagai intermediary maupun sebagai katalis pembiaya berkelanjutan jadi diharapkan nanti sektor keuangan dimana platform-platform digital tadi yang saya cakap awal itu berada di dalam ekosistem sektor keuangan itu itu juga bisa berkontribusi sebagai intermediary untuk mengalirkan ya pendanaan yang dari berbagai pihak yang memiliki dana kepada aktivitas ekonomi atau korporasi yang memiliki proyek-proyek yang mendukung transisi menuju ekonomi ramah lingkungan ya atau ekonomi yang berdiri dengan aspek sosial oke nah kita coba lihat sekarang seperti apa sih progres sustainable finance nasional kita kalau dilihat di selat 13 ini banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai otoritas dan kementerian terkait pengembangan SKF ini sejak tahun 2012 hingga saat ini termasuk juga oleh Bank Indonesia BI telah melakukan beberapa hal antara lain itu menjadi founding member sustainable banking network gitu ya kemudian memiliki gedung perkantoran juga yang mendapatkan sertifikasi green building dan juga menerbitkan guideline green lending model untuk proyek pembangkit listrik mini hidro dan juga BI juga turut berperang aktif di berbagai fora internasional yang bertujuan untuk mengembangkan sustainable finance dan BI sendiri juga melalui apa kebijakan makro prudensialnya itu juga sudah menerbitkan kebijakan makro prudensial untuk green building dan green vehicle dimana kalau ada pihak yang ingin mendapatkan kredit perbankan untuk membangun green building atau greenhouse gitu ya nah mereka bisa mendapatkan apa keringanan lah ya keringanan dari rasio loan to value rasio jadi kredit yang dia peroleh dari bank itu bisa lebih besar dibandingkan kalau dia hanya membangun rumah yang tidak green gitu ya bank Indonesia juga bank Indonesia kan sebagai pihak yang mengelola cadangan divisa cadangan divisa negara kita juga menerapkan sustainable and responsible investing dalam mengelola cadangan divisa tersebut kemudian kalau kita lihat OJK seperti apa mereka tadi Pak Gunarso menyampaikan bahwa sudah bikin roadmap top 1 2014-2015 dan sudah terlambar katanya Pak Gunarso enggak Pak enggak terlambar Pak karena ternyata OJK juga sudah menerbitkan roadmap sustainable finance tab 2 Pak di 2021 yang lalu kemudian di tahun 2002 ini di awal tahun kemarin juga mereka menerbitkan taksonomi hijau Indonesia taksonomi hijau Indonesia ini nanti bisa digunakan sebagai pedoman klasifikasi bagi industri atau sektor apa saja yang tergolong sektor hijau jadi ini bisa sebagai paduan jadi kalau tadi Pak Gunarso menyampaikan di utawa adik-adik ingin melihat korporasi mana nanti yang untuk diinvest atau mau bekerja di korporasi mana yang mendukung sustainability gitu nanti bisa juga mengacu kepada taksonomi hijau Indonesia ini nah sementara kementerian keuangan tadi saya sudah sempat singgung mereka menerbitkan beberapa green bond atau green sukuk juga sudah menerbitkan sustainable development goals bond dan yang retail itu mereka sudah menerbitkan green sukuk tabungan itu sudah beberapa kali mereka menerbitkan yang retail ini nah ini mungkin disini ada-ada yang bisa berperan membeli green sukuk retail green sukuk tabungan retail itu tadi bisa menggunakan platform-platform digital yang fintech investasi tadi nah kemudian dalam global progress report atas pendekatan nasional untuk promosi keuangan berkelanjutan di negara berkembang itu sustainable banking and finance network dan international finance corporation atau IFC IFC ini adalah lembaga di bawah portbank itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah mencapai tahap pematangan jadi kita sudah dianggap mature karena mungkin tadi kita sudah melakukan berbagai macam upaya pengembangan sustainable finance di domestik kemudian tapi walaupun demikian SBFN maupun IFC tadi menggarisbawahi beberapa hambatan bagi perusahaan dan investor Indonesia yang masih ragu-ragu untuk melibatkan ESG aspek tadi ke dalam strategi dan operasi perusahaannya jadi masih terbatas perusahaan itu yang mengincorporate atau mengintegrasikan aspek ESG ini ke dalam aktivitas operasi perusahaan maupun strategi pengembangan mereka hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman ESG di industri tersebut kemudian juga belum adanya kerangka atuan bersama untuk pelaporan ESG yang sifatnya standar disklosur yang standar yang mendorong konsistensi dan comparability serta masih rendahnya science-based dan database analisis untuk menghitung parameter dalam perhitungan dampak ESG jadi memang inilah PR salah satu infrastruktur yang yang mesti dibangun di dalam ekosistem sustainable finance domestik kita itu bagaimana bisa nanti korporasi-korporasi itu memiliki panduan atau acuan untuk mengungkapkan melaporkan seberapa jauh aktivitas operasi mereka sudah mengincorporate aspek ESG tadi dan seberapa besar dampaknya tentunya itu harus bersifat standar jadi bisa dibandingkan antar korporasi supaya tidak terjadi apa yang disebut greenwashing jadi nanti ada korporasi yang klaim saya sudah green ini apa standarnya itu itu harus dilihat padahal mungkin dia memang sudah ada investasi sedikit di green misalkan dia tidak menggunakan plastik dia menggunakan bahan-bahan non-plastik tetapi dari aktivitas ekonominya yang lain seperti apa apakah dia masih terus menghasilkan emisi yang besar dari gejaitan operasinya ini ini yang perlu diukur dan dilaporkan dengan laporan yang bersifat standar itu untuk progres sustainable finance nasional saat ini kalau kita lihat ke slide berikutnya apa saja sebenarnya ekosistem sustainable finance yang perlu dikembangkan ini ada beberapa elemen yaitu pemilik dana yang di kiri itu ada kemudian ada yang meminjam siapa yang peminjam kemudian juga ada instrumen dan transaksinya yang di tengah itu juga perlu adanya intermediary dan lembaga terproduksi pendukung serta enabler seperti tersedianya data dan informasi data informasi itu berupa rating seberapa hijau misalkan untuk korporasi itu kemudian index index ini mungkin nanti bisa digunakan bagi adik-adik yang ingin berinvestasi di pasar modal tidak mengacu kepada index ini isinya adalah korporasi-korporasi yang sudah disortir dan diklasifikasikan sebagai korporasi yang sudah mendukung ISG aspek tadi kemudian ada regulasi pendukung juga dibutuhkan serta insentif ini insentif karena ini suatu instrumen yang baru perlu adanya insentif dari pemerintah maupun dari otoritas dan juga tentunya perlu koordinasi antar semua stakeholder pemerintah pelaku usaha akademisi masuk kampus adik-adik ini melakukan edukasi yang terus-menerus mengenai apa itu sustainable finance apa yang perlu dikembangkan apa isunya tanpa pengembangan secara utuh dan menyeluruh tentunya perkembangan SF ini dapat terhambat dan tidak optimal oleh karena itu penting bagi seluruh otoritas dan pemangku kepentingan untuk menjadari perannya masing-masing dan berkontribusi aktif sesuai dengan kewenangannya maksud juga tadi ini adalah pihak universitas kalau kita kalau kita lihat penerbitan korporat green dan sustainable instrument di domestik seperti apa ini bisa dilihat di slide 15 bahwa beberapa pelaku pasar domestik itu sudah menerbitkan instrument sustainable finance jadi tidak hanya government tapi juga korporasi sudah mulai menerbitkan namun demikian memang mostly itu penerbitannya masih di luar negeri jadi masih global corporate bond dan dalam mata uangnya 1 dollar itu ada 4 green bond dan 3 sustainable bond so far sejak tahun 2015 ya sejak eh sejak 2017 sejak OJK menerbitkan POJK untuk mengatur penerbitan corporate bond itu baru satu korporasi yang menerbitkan green bond di pasar domestik kita yaitu PT SMI mereka sudah dua kali menerbitkan green bond lalu apa ini green bond ini green bond ini adalah obligasi yang nanti prositnya itu digunakan untuk tujuan terkait perubahan iklim untuk perumahan hijau bisa juga untuk energi terbarukan untuk bangunan hijau dan juga bisa untuk mendukung UMKM dan untuk pemberdayaan perempuan ya nah kedepan diharapkan tentunya kita mengharapkan penerbitan instrumen keuangan ini akan keuangan hijau ini akan semakin marak nah tapi maraknya tidak jangan lagi dalam mata uang US dollar tapi dalam mata uang rupiah supaya mendukung transisi Indonesia ke ekonomi yang berkelanjutan nah sekarang bagaimana peran masyarakat kita bisa lihat di peran masyarakat di slide 17 di slide 17 ini kita lihat peran masyarakat apa yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat ada banyak sekali hal yang dapat dikontribusikan oleh masyarakat dimana adik-adik merupakan bagian dari masyarakat tersebut adalah maksud diri saya sendiri juga itu adalah mencoba mengelompokkannya ke dalam tiga besar 3S nah ini 3S ini yang di atas yang putih itu yang didukung prinsip oleh 5R yang di kanan 3S dan 5R ini perlu kita terapkan dengan baik dan tentunya harus berkesinambungan supaya menjadi basis berkembangnya sustainable finance di Indonesia 3S pertama itu pertama siapkan diri berinvestasi nah jadi masyarakat termasuk sivitas akademika itu perlu menjadi investor untuk negeri sendiri khususnya investasi yang mendukung kegiatan ISG nah jadi berinvestasi lah di instrumen keuangan dengan berpedoman pada 2L tau gak ada 2L itu apa legal dan logis legal ini artinya instrumen itu yang terbentuk sudah mendapatkan izin dari otoritas terkait yang kedua logis logis ini adik-adik harus berpikir kalau ada instrumen keuangan yang menawarkan return sangat tinggi dibandingkan return pada umumnya nah ini adik-adik harus hati-hati harus harus pada karena di belakang return yang tinggi itu pasti ada risiko yang tinggi gak ada kalau dia menyampaikan bahwa ini risikonya untungannya tinggi-tinggi harus ditanyakan risikonya seperti apa risikonya rendah coba digali lagi apa mungkin gak logis kalau risiko rendah kemudian returnnya tinggi jadi jangan sampai adik-adik kejeblos dalam investasi juga yang kedua tentunya juga perlu disesuaikan ini dengan profil risiko masing-masing bagi yang ingin ngambil risiko lebih besar bisa investasi di saham yang saham yang ESG tetunya tapi bagi yang apa risikonya lebih rendah ingin dapat yang lebih tinggi dari deposito tapi jangan terlalu berisiko dari perubahan harga pasar itu bisa investasi di green atau sustainable bond tadi yang sekut tabungan oleh pemerintah itu kemudian setelah itu cermati juga perusahaan mana saja yang operasinya ramah lingkungan atau menuju low carbon operation tadi bisa sampaikan sebagai pedoman umum itu IDX atau Indonesian Stock Exchange itu sudah memiliki beberapa indeks yang berisi informasi daftar emiten yang secara penilaian itu dinyatakan unggul dalam aspek ESG antara lain itu indeksnya apa saja yang menjadi referensi adek-adek itu IDX ESG leader kemudian ada seri kehati ada ada juga ESG quality 45 IDX dan sebagainya selain saham produk investasi hijau lainnya seperti juga ada reksadana juga ada obligasi itu juga bisa menjadi alternatif kemudian tidak kalah pentingnya investor itu juga harus mengetahui sisi perlindungan konsumen atau perlindungan investor yang tadi saya sampaikan ada tidak perlindungan investor kalau misalkan ini produk yang ditawarkan itu sudah dijelaskan resikonya seperti apa oleh yang jual dan juga perlu adanya evaluasi dari tingkat literasi keuangan adek-adek seperti apa dan juga perlu dilihat perencanaan keuangan adek-adek sebelum berinvestasi kalau misalkan adek-adek punya kebutuhan yang sifatnya jangka pendek jangan ditaruh di jangka panjang investasinya tapi kalau ingin di jangka panjang gunakanlah dana-dana berlebih yang akan dimiliki ditempatkan di jangka panjang tersebut secara umum itu digital layanan keuangan itu juga membantu pelestarian lingkungan nah ini sebuah startup P2P lending itu pernah melaporkan ke kami bahwa untuk memberi atau mendapatkan pinjaman itu seluruh nasabahnya tidak ada yang perlu datang ke cabang tapi cukup mengisi formulir dan seluruh prosesnya dilakukan secara online nah coba dengan adanya full online proses ini perusahaan startup ini itu menghemat ribuan ton kertas yang biasanya digunakan untuk proses administrasi dan perjanjian kredit apabila menggunakan proses offline nah bukan cuma kredit tapi juga dari investasi di pasar keuangan tadi dengan bareksa dengan sanang duit semuanya kan tidak ada menggunakan kertas lagi bayangkan kalau dulu kita datang ke perusahaan sekuritas kita masih harus mengisi form registrasi yang membutuhkan banyak kertas nah ini dengan adanya pengembangan fintech investasi ini itu mengurangi pembunaan kertas tersebut kita masuk ketiga esen kedua nah ini adalah selalu tingkatkan literasi diskursus topik SF ini digital dan keuangan ini masih terus berkembang setiap harinya sehingga masyarakat tentunya khususnya generasi muda seperti adek-adek itu perlu selalu membekali diri dengan pengetahuan maupun wawasan yang relevan dengan memahami isu-isu terkini regulasinya ketentuan yang berlaku gitu ya masyarakat tentunya akan lebih mudah mengikuti dan beradaptasi dengan cepatnya perubahan baik yang terjadi di dunia digitalisasi maupun di sustainable finance dunia pendidikan nah ini di kampus ini ya ini memiliki peran besar dalam mendorong riset inovasi dan literasi ESG ini beberapa universitas domestik itu sudah membangun yang namanya center of excellence terkait dengan sustainable finance dan ESG serta berperan aktif sebagai research and advisory partner bagi lembaga-lembaga yang ingin masuk ke dunia ESG nah ini contohnya saya kasih kayak UGM gitu ya ITB UI mereka itu sudah punya anak namanya bagian bagian tertentu ya mereka menyebutnya ada beberapa yang menyebutnya center of excellence gitu ya itu untuk mendukung sustainable finance dan sustainable ekonomi tadi nah kayak kemarin THI waktu OJK menyusun tasonomi hijau Indonesia itu mereka mendapatkan asistensi dari UGM yang program sustainable finance UGM nah jadi ini juga nanti mungkin kedepannya Universitas Putra Bangsa juga bisa memiliki center of excellence untuk pengembangan ESG ini gitu ya nah kemudian akamity misi ini tentunya memiliki keunggulan ya keunggulan apa keunggulan dari sisi background di ilmuwan atau science-based dari berbagai disiplin ilmu karena tadi bicara sustainable finance ini kita tidak hanya bicara finance atau bicara ekonomi tapi banyak bicara juga mengenai teknologi mengenai science bagaimana teknologi itu bisa dapat merubah suatu operasional bisnis itu yang tadinya menghasilkan emisi bisa menjadi dengan perubahan penggunaan teknologi yang dipakai itu bisa menghilangkan atau mengurangi emisinya gitu kemudian juga waktu men-screening ya men-screening koloperasi-koloperasi yang mana yang memiliki kategori hijau itu ada berbagai macam indikator untuk men-screening indikator-indikator ini adalah dari aspek teknisnya misalkan industri semen gitu ya kita bicara industri semen nah ini tentunya yang akan mengerti seberapa besar emisinya dari industri semen itu kemudian teknologi apa yang harusnya dipakai untuk mengurangi emisi bahan bakunya apa yang harus yang harus dipakai supaya bisa mengurangi itu dan berapa penggunaan bahan bakarnya itu tentunya yang mengerti aspek-aspek teknis itu adalah orang-orang teknik ya bukan orang-orang ekonomi atau orang-orang finance nah itu dibutuhkan dalam men-screening suatu aktivitas ekonomi itu mendukung atau tidak transisi menuju ekonomi yang hijau tadi jadi penting sekali peran dari akademisi di sini kalau karena di dalam di kampus-kampus itu ada ahli-ahli di bidang biologi kimia marine biologi ekologi kelautan fisika geologi engineering kesehatan dan lain sebagainya nah tiga esen ketiga nah ini mohon maaf Pak Yuga saya punya waktu berapa menit lagi Pak Yuga sampai jam setengah 11 11 3 ini adalah selaraskan perlaku dan inovasi ESG nah ini mendukung sustainable finance tidak hanya dapat kita tunjukkan dengan membeli instrumen keuangan hijau tapi juga kita bisa lakukan dengan mengubah perilaku diri pribadi dan sekitarnya nah kita ketahui bersama dampak perilaku Indonesia inilah yang selama ini menyebabkan perusahaan alam sehingga aktivitas yang mendukung ESG mengkonversi alam dan mencegah pemburukan kualitas lingkungan hidup itu juga harus dilakukan oleh manusianya sendiri nah hal yang saat ini sudah kita lakukan adalah diantaranya menolak kantong plastik ya saat berbelanja dan misalkan membawa kantong belanja yang ramah lingkungan ya nah kalau ini kita lakukan ini kita sudah menggunakan salah satu aspek dari 5R tadi nah ya kan refuse jadi kita menolak menggunakan plastik kemudian beberapa hal yang dapat dilakukan misalnya terkait sampah kita tidak saja harus stop buang sampah tetapi juga harus mulai secara aktif itu memilah-milah mana yang sampah organik mana yang anorganik serta melakukan composting dari limah makanan rumah tangga tadi yang organik tadi nah ini aspek road ya itu pembusukan kita membusukan sampah sehingga tidak sampah ini tidak menjadi sampah yang yang mengakibatkan dampak negatif di lingkungan nah hal ini akan membantu mengurangi gunungan sampah tadi di TPS yang menghasilkan greenhouse gas nah sampah yang dipilah itu misalkan plastik juga dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya saat ini sudah banyak beberapa perusahaan atau startup green tech ya yang berupaya menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mengurangi dampak manusia terhadap lingkungan alam meski skalanya itu masih belum besar tapi beberapa startup tersebut sudah menggunakan teknologi untuk mengubah tadi yang sampah plastik tadi itu berbagai menjadi bahan bangunan yang sustainable nah ini kita berarti kita sudah menerapkan konsep 5R recycle itu mereka berubah menjadi produk baru dan menjadi kerajinan kria dan lain-lain ada juga yang melakukan repurpose limpah kain dan membuat bahan kedap suara atau insulasi untuk rumah dan bangunan atau melakukan yang dinamakan upscale apa itu beberapa pakaian bekas tadi dibuat menjadi pakaian baru dengan bantuan dari desainer mode untuk dijual kembali digitalisasi juga bisa berperan nah dimana startup itu menggunakan aplikasi online untuk jemput sampah dan menawarkan imbalan berupa saldo uang elektronik nah bagi pemilik pemila sampah kan ini menarik bagi adik-adik bisa dari sampah bisa menghasilkan uang nah ini saya tidak salah platform Grab ini sudah menerapkan ini nah selain itu masyarakat juga dapat melakukan yang namanya sustainable shopping atau block shopping sudah sudah ada saat ini beberapa perusahaan atau toko yang menawarkan jasa isi ulang berbagai kebutuhan rumah tangga seperti minyak sabun dan lain sebagainya itu melalui e-commerce pembayarannya pun juga dapat dilakukan secara online dengan melakukan isi ulang ini kita juga sudah menerapkan yang tadi 5R reduce jadi mengurangi pemanfaatkan pemanfaatan kemasan baru dan menggunakan kemasan yang sudah lama ini juga kita menerapkan prinsip reuse yang menggunakan kembali selain itu beberapa lembaga itu sudah mulai menawarkan jasa tanam pohon atau reforestasi kemudian konservasi terunggu karang penanaman manggur seagres dan lain melalui website atau aplikasi yang juga dibayar secara online banyak platform e-commerce maupun startup yaitu terutama startup transportasi yang menawarkan kalkulator jejak karbon pribadi nah ini tujuannya apa ini tujuan dari kalkulator ini adalah agar individu atau lembaga tadi dapat mengetahui berapa emisi karbon yang dihasilkan dari dampak fitas mereka terhadap lingkungan umumnya platform-platform ini juga menawarkan layanan offset karbon jadi berapa tadi karbon yang mereka hasilkan bisa di offset dikurangi dengan cara misalkan melalui tanam pohon atau adopsi pohon yang dapat juga langsung dilakukan di aplikasi tersebut nanti kita bayar pakai e-wallet juga jadi secara individu ini kita sudah berperan dalam menciptakan ekonomi yang green dan sustainable selain tanam pohon itu offset karbon juga dapat diupayakan dengan melakukan buy lokal atau membeli barang-barang yang dijual di sekitar kita kenapa bagaimana itu mekanismenya karena semakin jauh asal barang yang kita beli tentu itu membutuhkan transportasi yang lebih jauh sehingga pemampatan energi semakin besar asumsinya sekarang kan emisi kita transportasi transportasi kita mostly masih menggunakan transportasi yang menciptakan emisi karbon dengan kita membeli barang-barang yang berada dikat kita tentunya akan semakin mengurangi pemanfaatan bahan bakar untuk transportasi dan ujungnya mengurangi emisi karbon seluruh upaya 3S dan 5R ini kalau kita lakukan secara kolektif bersama-sama tentunya akan menghasilkan dampak positif lingkungan dan sosial yang sangat besar mohon izin ini Pak Pak Made kalau boleh saya sharing sedikit Pak Made saya minta sharing ini cuman saya tadi lupa pada awal ini saya ingin menayangkan video kepada adik-adik kita mengenai bahayanya climate climate change ini sharing sharing share screen share screen apakah sudah kelihatan sudah terlihat Pak Ekal ini sedikit yang penutup dari saya untuk sesi bagi hari ini human activities from pollution to overpopulation are driving up the earth's temperature and fundamentally changing the world around us the main causes of the phenomenon known as the greenhouse effect gases in the atmosphere such as water vapor carbon dioxide methane nitrous oxide and chlorofluorocarbons let the suns line in but keeps some of the heat from escaping like the glass walls of a greenhouse the more greenhouse gases in the atmosphere the more heat gets trapped strengthening the greenhouse effect and increasing the earth's temperature human activities like the burning of fossil fuels have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the industrial revolution the rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate while earth's climate has fluctuated in the past atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years climate change has consequences for our oceans our weather our food sources and our health ice sheets such as Greenland and Antarctica are melting the extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans flooding coastal regions warmer temperatures also make weather more extreme this means not only more intense major storms floods and heavy snowfall but also longer and more frequent droughts these changes in weather pose challenges growing crops becomes more difficult the areas where plants and animals can live shift and water supplies are diminished in addition to creating new agricultural challenges climate change can directly affect people's physical health in urban areas the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog this is because smog contains ozone particles which increase rapidly at higher temperatures exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma heart disease and lung cancer while the rapid rate of climate change is caused by humans humans are also the ones who can combat it if we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind which don't produce greenhouse gas emissions we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change seperti itu Pak seperti itu Pak Made dan adik-adik sekalian sedikit saja penekanan tadi dari video tadi adalah bahwa kalau dilihat tadi climate change itu bisa berdampak pada kesehatan masyarakat jadi adanya kasus pandemi COVID-19 kemarin ini bisa menjadi suatu momen juga kita adik-adik nanti itu mendorong masyarakat mendorong diri sendiri pertama masyarakat tentunya pada pemerintah kita supaya lebih concern terhadap upaya menuju system number ekonomi terima kasih banyak Pak Yan Haikal atas pencerahannya jadi luar biasa sekali untuk materi disampaikan jadi kita lebih sekarang menjadi menambah wawasan bagaimana tentang digital air kemodel bagaimana dengan persiapan kita untuk mendukung pembangunan berkelanjutan seperti itu di jelaskan bahwa kalau kita berbicara sustainable finance itu kita tidak lagi berbicara perihal ekonomi saja tetapi kita juga berbicara perihal bagaimana lingkungan itu bisa terjaga bagaimana sosial itu bisa terjamin bagaimana tercapainya transparansi hingga yang paling penting juga tidak kalah penting itu adalah berkaitan dengan teknologi apakah bisa kita nanti menciptakan teknologi yang mendukung terciptanya sustainable finance jadi finance ini menjadi hal yang sangat penting juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berbau apa namanya berbau green berbau sustainable berbau berkelanjutan semua serba berkelanjutan saat ini begitu baik terima kasih banyak atas mati disampaikan oleh Pak Eikal mungkin bagi adik-adik semuanya mahasiswa yang kiranya mau bertanya nanti kepada Pak Ian Eikal nanti silahkan bisa raise your hand kalau memang nanti mau open mic bertanya langsung kepada beliau kemudian kalau mau bertanya via chat juga bisa nanti silahkan bisa ketik pertanyaan di chat baik kita lanjutkan untuk mengefisienkan waktu ke pembicaraan kita yang kedua itu ada Ibu Prihardi ini Budiastuti ini panggilan sayang kami itu adalah Bu Etik jadi monggo silahkan Bu Etik bisa menyampaikan materinya yang tidak kalah luar biasanya nanti dengan Pak Ian Eikal jadi monggo adik-adik bisa menyimak karena ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa yang nanti akan mewarisi bumi yang saat ini kita tinggal jadi itulah yang harus kita perhatikan semuanya baik monggo silahkan Bu Etik bisa disampaikan presentasi terima kasih banyak Pak Ian Eikal sekali lagi baik terima kasih waktunya Pak Mayu kalau panggilan sayangnya Pak Mada Terima kasih Bu Etik Imadoyoga dipanggilnya Pak Mayu Pak Yan baik sebelum saya menyampaikan materi yang saya ingin di kuliah rumah hari ini agak sedikit menyambung dulu dengan tadi materi yang disampaikan oleh Pak Ian Haikal tentang sustainable finance ada tadi tentang climate change tadi pagi saya baru melihat di berita apa namanya perubahan iklim ini ternyata memang sangat berdampak pada ekonomi dimana yang berita tadi pagi saya lihat itu tentang naiknya air laut di Semarang terjadi rob kemudian dilelah yang terkena itu di kawasan industri sehingga kemudian karena adanya rob itu kawasan industri itu terpaksa memulangkan karawannya setengah hari nah artinya bahwa adanya perubahan iklim karena adanya lanina tadi kalau gak salah fenomena lanina itu kemudian menghentikan aktivitas ekonomi kemudian juga menghentikan jalur antara Semarang gemak jadi memang apa namanya menjaga lingkungan itu sangat penting karena ketika terjadi apa gangguan-gangguan terutama karena perubahan iklim ya itu ternyata sangat berdampak pada kegiatan ekonomi di suatu negara menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Yan Haikal ya baik saya akan menyampaikan materi yang kedua setelah tadi Pak Yan Haikal menyampaikan tentang the importance of sustainable finance in digital era kalau saya disini karena tadi basicnya adalah ilmu ekonomi saya akan lebih bicara tentang sustainable development Pak Made tentang pembangunan terkelanjutan yang disini apa namanya ada kaitannya sendiri dengan sustainable finance jadi mungkin boleh dibilang sustainable finance itu merupakan bagian dari sustainable development cuma disini saya akan lebih bicara secara makro terkait dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi karena adanya COVID-19 mohon izin untuk share screen apakah sudah terlihat Pak terlihat Bu Eti sudah jadi disini judul dari materi saya adalah tentang bagaimana healing atau menyembuhkan kondisi ekonomi setelah adanya pandemi adalah isi dari materi hari ini adalah bagaimana support dari Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah diterpa pandemi COVID-19 ini adalah secara lebih spesifik prospek dan arah kebijakan makro prudensial tahun 2022 bagaimana Bank Indonesia mengawal akselerasi pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan jadi lebih bicara tentang kebijakan moneter kalau tadi Pak Ian Haike lebih spesifik tentang sustainable finance nah tadi juga sempet disinggung oleh Pak Ian tentang presidensi jadi memang untuk tahun 2022 ini Indonesia dipercaya sebagai ketua atau mungkin koordinator G20 dimana dengan kedudukan Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022 itu mengusung tagline recover together recover stronger pulih bersama pulih secara lebih kuat jadi pemulihan global dan ekodomestik itu memang tahun 2022 menunjukkan tren positif jadi terus menunjukkan perbaikan dari adanya dampak pandemi COVID-19 dengan adanya stabilitas sistem keuangan yang tetap dijaga oleh Bank Indonesia tetapi bukan berarti bahwa upaya pemulihan ekonomi itu tidak tanpa tantangan tidak tanpa hambatan karena karena ada beberapa ketidakpastian dan juga kalau boleh mengingatkan juga ada semacam ancaman dari adanya tensi yang tinggi antara Rusia dan Ukraine yang dianggap merupakan salah satu ancaman untuk bagaimana ekonomi dunia itu bisa pulih dari pandemi COVID-19 jadi ada beberapa kondisi ketidakpastian dan juga ada beberapa ancaman yang muncul di dunia yang nanti pasti akan berdampak pada seluruh dunia COVID-19 disini dikatakan meninggalkan efek luka memar atau scaring efek yang mendalam atau yang mungkin cukup butuh waktu Indonesia sehingga dibutuhkan sinergi dan koordinasi kebijakan antar otoritas di tajaran internasional maupun domestik untuk bisa pulih dari dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 kebijakan Indonesia pada G20 dengan musuh tema recover together recover stronger yang tujuannya adalah untuk memberi support bagaimana supaya Indonesia dan dunia bisa secara bersama-sama pulih dari scaring efek pandemi COVID-19 kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan kementerian terkait supaya ekonomi Indonesia itu bisa pulih secara lebih kuat setelah diterpa pandemi COVID-19 jadi disini ada enam komitmen yang disepakati oleh Bank Indonesia bersama keuangan untuk bisa bersama-sama bangkit dari dampak COVID-19 yang pertama adalah koordinasi eksek strategi untuk mendukung pemulihan global kemudian yang kedua adalah yang paling utama upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung perkembangan yang lebih kuat di masa depan yang ketiga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ian adalah tentang penguatan sistem pembayaran di era digital kemudian yang keempat pengembangan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang kelima adalah peningkatan sistem keuangan yang inklusif yang keenam adalah agenda perpajakan internasional nah keenam agenda inilah yang saat ini sedang coba dijalankan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan infrasi-infrasi terkait terutama dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga supaya perekonomian Indonesia itu bisa terus tumbuh positif dimana kalau dari angkanya memang tahun 2022 ini perkembangan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan kalau tahun 2021 itu ekonomi masih negatif perkembangan ekonominya sementara di tahun 2022 perkembangan ekonomi sudah mulai menunjukkan trend positif meskipun belum mencapai angka yang ditargetkan apa ekse strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkerjasama dengan yang terkait diantaranya di sini yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan kebijakan monitor longgar atau quantitative easing dimana kebijakan quantitative easing itu dilakukan dengan cara penurunan suku bunga acuan atau BI 7 days repodate 150 basis points menjadi 3,5% dimana angka 3,5% ini bertahan hingga bulan Mei 2022 ini tujuannya apa yaitu untuk menambah jumlah uang beredar harapannya dengan kebijakan uang longgar ini banyak investor itu lebih mudah dalam mengakses pinjaman sehingga ketika investor itu lebih mudah dalam mengakses pinjaman maka investasi akan bertambah ketika investasi bertambah maka akan memunculkan lapangan pekerjaan baru dan harapannya dengan lapangan pekerjaan baru ini banyaknya pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 bisa terserap kembali sehingga nanti akan bisa terjadilah pertumbuhan ekonomi keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar serta terkendalinya inflasi sebagai upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama berkait dengan adanya berang Rusia dan Ukraine yang seperti yang saya sudah sampaikan di awal jadi memang di awal tahun 2021 itu BI tetap mengedepankan kebijakan uang longgar atau kuantitatif isi meskipun kemudian di tribulan 1 2022 Bank Indonesia mulai agak sedikit mengetatkan dengan adanya normalisasi likuiditas dimana normalisasi likuiditas ini dilakukan dengan cara menaikkan secara bertahap biur wajib minimum yang diberlakukan oleh Bank Indonesia untuk Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah yang dimulai pada bulan Maret 2022 masing-masing menjadi 6,5% dan 5,0% yang akan dimulai pada 1 September 2022 jadi meskipun awalnya adalah konditatif kising tapi mulai apa namanya Maret disini Bank Indonesia mencoba mulai mengetatkan nanti ketika terlalu banyak uang beredar akan terjadi inflasi sehingga mulai diketatkan dengan cara menaikkan secara berbahak hidro wajib minimum yang harus disetorkan oleh Bank Umum baik Bank Umum Pembenjental maupun Bank Umum Syariah nah kemudian yang kedua setelah Axis Strategy adalah bagaimana penanganan scarring efek nah kebijakan Bank Indonesia tentu saja tidak akan berjalan dengan maksimal ketika pandemi itu belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah sehingga pemerintah tetap fokus bagaimana menghilangkan wabah COVID-19 ini atau menghilangkan dampak wabah COVID-19 ini dari Indonesia dimana proses pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih menjadi tantangan pada tahun 2022 jadi meskipun kita sekarang Pak Jokowi sudah memperbolehkan membuka masker di ruang terbuka kemudian tadi saya baca berita juga PPKM akan dihapuskan tetapi bukan berarti bahwa kita harus kehilangan puas padaan terhadap pandemi COVID-19 sehingga pemerintah di sini masih melanjutkan kebijakan percepatan vaksinasi supaya kinerja ekonomi yang tahun 2021 itu sudah tumbuh 3,9% jauh meningkat dibanding kinerja tahun 2020 yang negatif 2,7% tapi bukan berarti bahwa ini kita harus kehilangan puas padaan sehingga pemerintah tadi saya ulangi tetap mempercepat program vaksinasi kemudian juga membuka ekonomi yang semakin meluas dengan cara membuka PPKM untuk beberapa daerah yang memang sudah memasuki zona hijau kemudian pemerintah juga melanjutkan stimulus kebijakan terutama kebijakan fiskal meskipun tidak mengabaikan adanya ancaman di sini dari tensi geopolitik atau Rusia dan Ukraina yang dikhawatirkan nanti akan bisa merusak atau mengganggu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang sempat negatif karena adanya COVID-19 beberapa kebijakan pemerintah tadi terkait dengan vaksinasi didukung oleh kebijakan Bank Indonesia dimana BI terus menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional Bank Indonesia pada triwulan Sabtu 2022 tetap mempertahankan BI 7D Sripure pada angka 3,5% dan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga untuk mengendalikan inflasi dan juga sebagai upaya untuk tetap mendorong perumahan ekonomi nah kebijakan nilai tukar ini juga diperbuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan nilai ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global nah terkait dengan exit strategi kemudian juga scaring effect Indonesia di sini menempati posisi keberapa ini dalam hal tingkat vaksinasi negara-negara di dunia kalau kita lihat untuk dunia itu adalah prosentasinya sudah mencapai angka 49% sementara Indonesia itu baru pada angka 42% jadi kalau boleh dibilang program percepatan vaksinasi di Indonesia masih belum maksimal karena angkanya masih di bawah rata-rata dunia karena untuk dunia sendiri angkanya pada kisaran 49% sementara kita baru pada angka 42% bahkan untuk emerging market dan develop ekonomik sendiri itu sudah berada pada angka 48% negara-negara sekarang berkembang itu sendiri sudah pada angka 48% sementara negara maju tingkat vaksinasinya sudah mencapai angka 69% Indonesia masih pada angka 49% jadi masih jauh dari negara maju dan hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata negara sedang berkembang sehingga ini tentu saja masih menjadi PR bagi pemerintah bagaimana terus mempercepat program vaksinasi sehingga harapannya dengan percepatan vaksinasi ini Indonesia bisa benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga dalam bergerak itu lebih leluasa dalam mengembalikan kondisi ekonomi ketika sudah terbebas dari bayang-bayang wabah COVID-19 itu untuk tingkat vaksinasi di dunia kemudian juga di perbandingannya di Indonesia kita masih perlu banyak berjuang supaya vaksinasi bisa mencapai angka yang optimal nah kemudian yang ketiga tadi terkait dengan enam strategi atau kebijakan yang diambil oleh Indonesia yang ketiga penguatan sistem pembayaran di era digital dimana digitalisasi merupakan salah satu pendorong pembelian ekonomi dengan tetap memperhatikan risiko ke depan yang tadi yang tadi sudah disampaikan banyak ekonomi digital kemudian juga tentang sustainable finance nah ini juga memang merupakan salah satu bagian dari program Indonesia terkait dengan recover together dan recover second akselerasi inovasi digital di sektor keuangan menjadi faktor pendorong upaya pembelian ekonomi khususnya dalam meningkatkan efisiensi biaya meskipun bukan berarti bahwa tanpa risiko ketika segala sesuatu itu menggunakan digital kita mungkin sudah beberapa kali mendengar berita tentang data yang disuri kemudian juga tentang penyalahgunaan data data nasabah yang dihack oleh mereka-mereka yang memang mengahli di bidangnya jadi memang digital ini boleh dibilang salah satu solusi tapi bukan berarti tanpa risiko sehingga kita juga harus berhati-hati ketika sudah memasuki era digital karena segala sesuatunya itu seolah-olah sudah terbuka sudah transparan data kita itu bisa dilihat oleh semua orang sehingga ini bisa memunculkan terjadinya penyalahgunaan belum lagi juga kejadian-kejadian seperti yang masih dalam proses kayak misalnya apa namanya investasi kripto yang kemudian disalahgunakan kayak kasus Doni Salmanang kemudian Indra Gens ini juga perlu di waspadai tetapi memang kita tidak mungkin menghindar dari digitalisasi sehingga memang harus dilakukan hanya lebih waspada saja sepanjang tahun 2021 total nominal untuk transaksi e-commerce sebesar 401 triliun dimana angka ini tumbuh 50,98% dibanding tahun sebelumnya nilai transaksi layanan perbankan digital juga meningkat 39,39 year on year menjadi 17.901,76 triliun sementara itu nilai transaksi yang menggunakan menggunakan uang elektronik juga mengalami peningkatan BI terus melakukan perluasan QR Indonesian Standard melalui implementasi program siap atau sehat inovatif dan aman pakai dimana dengan adanya program CRIS ini tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian 15 juta pengguna baru CRIS pada tahun 2022 serta meningkatnya limit CRIS dari semula 5 juta menjadi 10 juta dimana berlaku mulai 1 Maret 2022 jadi limit penggunaan CRIS itu ditingkatkan harapannya supaya transaksi dengan menggunakan uang elektronik ini bisa lebih meningkat pada Februari 2022 nilai transaksi uang elektronik tumbuh 41,35% year on year mencapai 27,1 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 46,53% year on year menjadi 3.732,8 triliun nah ini tentu saja angka yang cukup besar ya jadi memang dengan adanya uang elektronik itu sangat memudahkan transaksi sehingga dengan adanya uang elektronik ini transaksi keuangan itu bisa lebih meningkat dan ketika transaksi keuangan meningkat itu merupakan salah satu indikasi bahwa roda perekonomian itu juga mulai berjalan dengan adanya uang elektronik nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu APM kartu debit dan kartu credit juga mengalami pertumbuhan 2,88% dibanding tahun sebelumnya menjadi 596,2 triliun nah ini adalah apa namanya penguatan ekonomi atau mendukung sustainable recovery tadi dengan cara pembayaran digital nah kemudian terkait dengan sustainable finance yang tadi disampaikan oleh Pak Ian Haika dengan panjang lebar dan juga sangat detail jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sustainable finance yaitu kalau di Indonesia sendiri didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan hidup atau ESG apa ya Pak Ian Haika tadi istilahnya ESG nah apa saja prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan atau principle of sustainable finance yang pertama adalah adanya investasi yang bertanggung jawab atau responsible investment kemudian yang kedua kemudian yang kedua adalah pengelolaan resiko sosial dan lingkungan hidup jadi sebisa mungkin investasi ini tetap jalan dengan apa namanya staringan lingkungan kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang keempat adalah pengembangan sektor unggulan prioritas yang kelima adalah strategi dan taktik bisnis yang berkelanjutan yang keempat tata kelola yang transparan kemudian inklusif inklusif nanti akan dibahas di slide berikutnya yaitu intinya adalah bagaimana sustainable finance ini bisa melibatkan seluruh masyarakat tidak membeda-bedakan asrata masyarakat kemudian yang ke enam yang ke delapan maaf adalah koordinasi dan kolaborasi jadi tidak hanya bergerak sendiri tapi tentu saja berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain dengan institusi institusi yang lain dan juga dengan kebijakan fiskal jadi kebijakan moneta tidak bisa berjalan sendiri tapi juga harus berkolaborasi dengan kebijakan fiskal nah ini tadi peningkatan ekonomi yang inklusif peningkatan keuangan yang inklusif apa yang disebut dengan keuangan inklusif keuangan yang inklusif ini didefinirkan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat itu mempunyai atau memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu mancah dan aman kemudian dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebunuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi harapannya dengan peningkatan keuangan yang inklusif ini akses masyarakat terhadap perbankan itu semakin meningkat nah sehingga ketika akses masyarakat terhadap perbankan itu meningkat maka ujung-ujungnya perputaran uang semakin bertambah dan ketika perputaran uang semakin bertambah maka roda ekonomi itu harapannya akan berjalan dengan lebih cepat dan ketika roda ekonomi berjalan dengan lebih cepat maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan semakin membaik jadi ini tadi salah satu dari program presidensi Indonesia pada tahun 2020 dari sisi inklusif ekonomi dan keuangan disini salah satu sektor yang dianggap sebagai sektor unggulan adalah memang sektor UMKM dimana kinerja UMKM diharapkan akan semakin membaik sehingga akan bisa mendorong akselerasi pertumbuhan kredit UMKM tentu saja dengan risiko kredit yang harus berjaga kredit UMKM disini terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pemulihan aktivitas dunia usaha kita tahu ketika pandemi itu ada blessing in disguise ada berkah yang tersembunyi yang dinikmati oleh beberapa UMKM terutama dengan adanya transaksi transaksi melalui online shop atau mungkin online market sehingga karena tidak boleh keluar rumah akhirnya orang-orang banyak berbelanja dengan menggunakan online shop ini menjadi berkah tersendiri bagi UMKM karena mereka bisa menjual produknya secara online sehingga tidak membutuhkan biaya pemasaran yang tinggi tukup posting di Instagram posting di status WA di apa namanya di Facebook sehingga kemudian mereka mengalami peningkatan permintaan dari konsumen nah kondisi itu membuat sektor UMKM di Indonesia pada masa pandemi itu menjadi salah satu sektor unggulan karena dengan adanya online shop ini menggerakkan selain produsen barang-barang yang mereka jual juga menggerakkan jasa-jasa pengiriman seperti tadi ada Grab mungkin ada apa namanya Gojek kayak gitu nah itu membuat mereka mendapatkan banyak order sehingga kemudian memunculkan lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan kredit UMKM terus menunjukkan pertumbuhan signifikan didorong oleh meningkatnya permintaan dari masyarakat yang tadi saya sampaikan merupakan berkah dari adanya pandemi sehingga kemudian banyak orang gabut ya gitu karena banyak di rumah sehingga kemudian sering searching-searching akhirnya belanja-belanja online dan yang menerima perkakannya adalah sektor UMKM peningkatan pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi turut didukung oleh upaya pemerintah melalui optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau PUR nah pesatnya kredit digital ini juga meningkatkan inklusifitas kredit perbankan pada level pro kayak mungkin ada akulaku kredifu ini juga turut apa namanya mendukung berkembangnya sektor UMKM dari sisi penawaran perbaikan perkembangan kredit UMKM dipengaruhi oleh menurunnya persepsi resiko perbankan di tengah resiko kredit UMKM yang terjaga sebagaimana terjamin pada indeks standar penyaluran kredit UMKM pada tahun 2021 yang tidak seketat pada tahun 2020 jadi salah satu sektor yang dianggap cukup menjadi unggulan pada tahun pemulihan ekonominya kemudian nah ini kita sedang masuk ke kebijakan moneter yang saya sampaikan tadi jadi apa yang saya sampaikan ini lebih ke kebijakan moneter meskipun kebijakan moneter tidak bisa lepas dari kebijakan fiskal nah ini adalah posisi peradilan anggal 19 Mei 2022 tentu saja ini angkanya saya yakin juga dikaya karena nilai tokar itu kan setiap hari mengalami perubahan mungkin nanti Pak Ian bisa mengkoreksi data yang saya sampaikan pada hari Kamis 19 Mei 2022 rupiah ditutup melemah pada angka 14.730 per dolar kemudian untuk yield atau imbal hasil sertifikat perharga negara 10 tahun juga turun menjadi 7,30% sementara untuk yield United States not 10 tahun ini juga turun menjadi 2,83 nah tetapi berdasarkan survei pemantuan harga pada minggu ketiga bulan Mei 2022 perkembangan harga tetap terkendali meskipun rupiah melemah itu ternyata inflasi masih tetap terkendali dan diperkirakan inflasi itu tetap pada kisaran angka 0,38% month to month dengan perkembangan tersebut tentu saja harapannya kondisi ekonomi tetap bisa berjalan dengan stabil nilai tukar juga tetap stabil kemudian selain dari sisi nilai tukar dan juga dari sisi inflasi meraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2022 juga kembali mencatat surplus yaitu berada pada angka 7,56 miliar dolar Amerika Serikat nah ini surplus ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan surplus bulan sebelumnya yang hanya mencapai angka 4,54 miliar dolar AS dimana untuk surplus meraca perdagangan di sini bersumber dari adanya kenaikan surplus meraca perdagangan non-migas di tengah peningkatan defisit meraca perdagangan non-migas beberapa hal yang masih menjadi sektor unggulan Indonesia untuk sektor non-migas adalah sektor pertambangan jadi seperti apa namanya batubara kemudian nikel dan lain-lainnya juga kelapa sawit yang kemarin harganya mengalami angka yang cukup signifikan kenaikannya sehingga kemudian menyebabkan harga minyak goreng juga mengalami peningkatan tapi di satu sisi ini memang mendukung meraca perdagangan non-migas nah kemudian kebijakan Bank Indonesia berikutnya untuk menjaga sustainable recovery tadi untuk menjaga supaya ekonomi Indonesia itu terus berjalan terus tumbuh yang pertama adalah tetap memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar kemudian yang kedua melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan perdalaman pada perkembangan komponen suku bunga dasar kredit secara granular serta faktor yang mempengaruhi dan ini mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Ian terkait dengan kebijakan Bank Indonesia secara lebih spesifik yang ketiga adalah memastikan kecukupan kebutuhan uang tapi ini sudah berlalu karena ini adalah kebijakan untuk mendukung lancarnya distribusi uang pada saat hari raya Idul Fitri kemudian yang keempat mendorong kesiapan penyedia jasa pembayaran khususnya PJP First Mover dalam rangka implementasi standar nasional open API pembayaran atau slab guna mendukung interlink antar perbankan dan finansial teknologi atau fintech jadi memang fintech ini sekarang sudah menjadi satu kebutuhan utama yang tidak bisa kita hindari meskipun orang Indonesia internetnya masih lelek meskipun orang Indonesia masih banyak yang melek teknologi tapi bagaimanapun fintech ini sudah menjadi kebutuhan sehingga mau tidak mau harus kita ikut berjaring di dalamnya yang kelima adalah memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara-negara lainnya kemudian melakukan fasilitasi penyelenggaran promosi investasi dan perdagangan dengan bekerjasama dengan internet kait serta bekerjasama dengan kementerian keuangan menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal tentang enam agenda prioritas jalur keuangan kemudian kemudian nah ini yang terakhir kalau tadi kita bicara kebijakan meneter ini adalah kebijakan fiskal meskipun masih tetap erat kaitannya dengan kebijakan meneter asumsi dasar yang diterapkan oleh Indonesia pada RAPBN tahun 2023 ini adalah beberapa target yang diterapkan oleh pemerintah yang pertama target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 adalah berada pada kisaran angka 5,3 sampai 5,9% year on year jadi kalau tahun ini tahun 2021 maaf pertumbuhan ekonominya pada angka 3,39 maka untuk tahun 2022 2023 maaf target pertumbuhan ekonominya naik menjadi pada kisaran angka 5,3 sampai 5,9 kemudian untuk target investasi sendiri masih relatif rendah harapannya investasi kita masih terus terjaga pada angka 2% sampai 4% year on year kenapa investasi ini dijaga tetap rendah karena kita masih dalam tahap pemulihan masyarakat kita itu masih banyak yang mungkin belum pulih secara ekonomi dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga ketika investasi tidak dijaga pada angka yang rendah nanti mereka kehilangan daya beli ketika mereka kehilangan daya beli maka khawatirnya kesejahteraan masyarakat akan menurun kemudian permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga akan menurun sehingga khawatirnya nanti roda perekonomian akan kembali melambat ketika invasi ini tidak dikendalikan dengan baik sehingga pada tahun 2023 itu invasi masih dipatok pada angka yang relatif dengan harapan tadi roda perekonomian akan terus berputar sehingga perkembangan ekonomi akan mencapai target yang ditetapkan kemudian yang keempat asumsi makro yang ke yang ketiga adalah asumsi dari sisi nilai tukar rupiah dimana untuk tahun 2023 tetap pada kesaran 14.000 disini angkanya adalah pada angka 14.300 sampai 14.800 sementara tadi pada bulan Mei 2022 angkanya sudah pada angka 14.730 sehingga saya rasa ini menjadi PR bagi Indonesia untuk membuat nilai tukar bisa lebih menurun mendekati angka 14.300 karena untuk bulan Mei saja tadi sudah hampir kalau lewati target 14.800 sudah pada angka 14.700 per USD nah kemudian asumsi makro yang keempat adalah dari sisi suku bunga surat utang negara 10 tahunan dimana ditargetkan bunganya adalah berada pada angka 7,34 dan sampai 9,16 persen nah itu apa namanya asumsi dasar ekonomi makro berdasarkan data yang saya ambil dari kemantrian keuangan untuk RAPBN tahun 2023 nah kalau tadi untuk kebijakan moneter kemudian juga apa namanya asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 berikutnya berikutnya yang saya samakan disini tentang fokus utama kebijakan fiskal karena tadi sudah saya singgung beberapa kali bahwa kebijakan itu tidak tidak akan berjalan maksimal jika hanya bertumbuh pada satu kebijakan kebijakan moneter tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa dukungan dari kebijakan fiskal sehingga disini saya juga akan coba sedikit sampaikan pokok-pok kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2022 yang pertama adalah tadi kunci utamanya adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan terus menggenjot target vaksinasi yang kedua adalah memperkuat agenda peningkatan mutu STM yang kumpul berintegritas dan berdaya saing kemudian yang ketiga adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memang dari awal pemerintahan Presiden Jokowi itu terus digenjot harapannya ketika infrastrukturnya baik maka distribusi barang dan jasa juga akan semakin baik sehingga ini akan mendorong ekonomi yang menjadi juga lebih baik yang ketiga adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur kemudian yang keempat melanjutkan reformasi penganggaran dengan prinsip zero-based budgeting dimana tujuannya adalah untuk efisiensi anggaran supaya tidak terjadi lagi yang namanya markup-markup anggaran kemudian pembekakan pembekakan yang tidak perlu sehingga disini ada reformasi penganggaran dengan prinsip zero-based budgeting dan yang kelima tentu saja karena kita sudah masuk dalam era ekonomi daerah adalah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah sehingga harapannya pembangunan ekonomi itu tidak hanya terpusat di kota-kota besar tapi juga terdistribusi secara merata ke tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia barangkali itu Pak Made yang dapat saya sampaikan tentang sustainable recovery yaitu apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi kebijakan fiskal maupun dari sisi kebijakan moneter untuk terus berjuang memulihkan kondisi ekonomi yang sempat mengalami memar atau jadi istilahnya scaring efek dengan adanya pandemi COVID-19 kira-kira itu yang dapat saya sampaikan semoga-moga terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Moderator Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih banyak Bu Yeti atas materi luar biasa jadi Bu Yeti Bapak-Ibu semuanya menyampaikan perkaitan dengan pandemik bagaimana kita bisa mensupport dan memberikan apa ya memberikan recovery yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia itu sendiri baik demikian tadi yang disampaikan oleh Bu Yeti materi kemudian tadi juga yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Ian Haikal monggo Bapak-Ibu semuanya adik-adik semuanya jika ada yang ingin ditanyakan kepada beliau Pak Ian Haikal atau beliau Bu Yeti bisa langsung disampaikan bisa raise your hand jika memang Bapak-Ibu atau adik-adik ingin open mic menanyakan langsung atau bisa via chat mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta Bapak Ian Haikal dan Ibu Yeti mungkin yang pertama untuk Bapak Ian Haikal sebenarnya saya penasaran Bapak Ian Haikal jadi tadi sebenarnya Bapak Ian Haikal sudah menjelaskan bahwa kita sudah menerbitkan berbagai instrumen keuangan yang berkaitan dengan sustainable finance ada apa namanya green bond kemudian kita ada juga green subuk tabungan retail kemudian ada green repo kemudian ada green loan dan sebagainya nah sebenarnya kalau dari sisi permintaan domestik Pak Ian Haikal Apakah dari domestik sendiri itu sudah sudah ada awareness sudah ada ketertarikan belum sih sebenarnya sama instrumen-instrumen keuang yang berbau sustainable sustainable finance ini Pak Ian Haikal begitu sebenarnya tadi tercermin itu Pak kalau kita lihat kenapa sebagian besar korporasi itu menerbitkan apa namanya instrumen green tadi di luar negeri itu memang kalau kita lihat dari sisi permintaan dari investor domestiknya khususnya itu adalah investor-investor institusional seperti dana pensiun perusahaan asuransi perbankan gitu ya maupun dari aset manager gitu ya nah ini masih memang masih relatif rendah inilah yang mungkin juga malah terbelakangi kenapa korporasi-korporasi itu tadi menerbitkannya di luar negeri bahkan juga dari government sendiri juga sebagai besar yang green instrument tadi diterbitkannya di luar negeri nah untuk dalam negeri sendiri kalau dari kementerian keuangan memang mereka itu fokusnya lebih kepada yang retail makanya itu kemudian dititipkan green suku tabungan tadi awareness memang sudah mengalami peningkatan tentunya ya dari 2014 sejak roadmap pengembangan sustainable finance pertama kali diluncurkan oleh OJK sampai dengan saat ini tentu dari sisi awareness sudah semakin meningkat tapi itu masih jauh dari potensialnya Pak Ahmad walaupun di roadmap tahap satunya OJK itu itu salah satu fokus utama mereka adalah membangun awareness itu juga kemudian kenapa mereka juga kemudian untuk mendorong supaya lembaga jasa keuangan itu makin memiliki awareness yang lebih tinggi terhadap sustainable instrument ini maupun sustainable investment itu mereka sudah menerima OJK terkait dengan sustainable finance dimana dalam POJK saya lupa POJK 51 kalau tidak salah tahun 2017 itu semua lembaga jasa keuangan itu wajib menyampaikan laporan sorry wajib menyampaikan rencana rencana pembiayaan mereka untuk sustainable activity dan kemudian melaporkan hasilnya itu secara bertahap diawali dengan perbankan saya perbankan buku 3 buku 4 ya itu di 2019 kemudian juga kepada emiten di pasar modal dan juga kepada asuransi dana-dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya itu secara tetap wajib menyampaikan laporan itu ke OJK nah ke depan gimana ini tentunya awareness ini masih potensi untuk perlu terus ditingkatkan makanya oleh karena itu kami bersama-sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan dalam forum komunikasi forum koordinasi pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan atau FKP 3K yang sudah kita bentuk di tahun 2016 dalam rangka membangun suatu wadah untuk koordinasi antar ke-3 lembaga ini dalam mendukung pengembangan pasar keuangan itu kita juga sudah punya program rutin ini Pak saya tahu yang namanya like it sorry tadi saya belum tayangin slide terakhir ternyata tak ada slide saya coba Mbak Mbak Ferry masih ada Mbak Ferry di sini nanti ditayangkan Mbak Ferry slide terakhir yang like it tadi saya lupa nah ini jadi dari tahun lalu kita sebagai koordinator FKP 3K kita melakukan yang namanya literasi keuangan Indonesia terdepan atau kita menyebutkan like it nah ini kita secara bergantian BI KMQ OJK itu melaksanakan online inilah online workshop untuk anak-anak muda ini kalau ada adik yang ingin melihat bisa melihat ini di 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 channel media sosial Nya Bang Indonesia apakah di Instagram apakah di Youtube Nya Bang Indonesia lihat aja like it 2021 nah itu ada kita melaksanakan edukasi ini dalam rangka meningkatkan awareness kepada masyarakat terutama anak muda itu terkait dengan apa karakteristik dari instrumen keuangan bagaimana berinvestasi bagaimana kita harus menyimbangkan antara apa namanya investasi kita dengan risk kita gitu merencanakan keuangan kemudian instrumen-instrumen apa saja yang ada gitu ya nah tahun ini kita kembali akan melaksanakan nanti di bulan Agustus jadi nanti ada-ada semua jangan lupa ya ikutan ini like it ini nah memang salah satu topik yang akan kita berikan di dalam like it di 2002 ini adalah terkait dengan green and sustainable finance nah nanti di sesinya Bank Indonesia maupun di sesinya OJK dan Kementerian Keuangan itu sama-sama akan ada literasi mengenai sustainable finance instrumen ini untuk membangun lebih awareness dari semua masyarakat terutama anak muda karena nanti anak muda ini yang harus concern Pak Made ya mereka yang akan mewarisi dunia ini gitu loh dan bahkan juga kalau kita lihat di United Nations itu mereka ada yang namanya YOS Climate United Nations itu mereka yang anak-anak muda di seluruh dunia mereka memiliki summit itu pertemuan yang dimana mereka nanti merumuskan masukan-masukan mereka kepada apa namanya semua otoritas global gitu ya apa yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mengatasi climate change tadi itu dan menuju ekonomi yang hijau tadi jadi memang ini penting sekali nih literasi ini benar benar-benar penting untuk meningkatkan awareness pelaku ya baik itu masyarakat maupun pelaku di sektor keuangan pelaku bisnis gitu ya tadi juga makalah pentingnya Pak adalah akademisi Pak kalau bisa nanti di putra bangsa ini juga punya center of excellence untuk sustainable finance jadi nanti kalau misalkan ada perusahaan saya saya mau bikin laporan untuk sustainable aktiviti saya tolong dibantu diberikan asistensi dari ini nah ini bisa menjadi satu peran dikontribusikan oleh dikontribus sangat jelas jadi begitu adik-adik semuanya jadi di bulan Agustus Pak Ekal berarti acara rencananya untuk kegiatan nama like it jadi mungkin adik-adik yang tertarik untuk lebih tahu secara mendalam berkaitan dengan sustainable finance kemudian sustainable development dan sejenisnya nanti bisa ikut serta di kegiatan BI tersebut nah monggo dari adik-adik semuanya apakah ada mau ditanyakan silahkan monggo ini pada diam-diam biasanya aktif sekali monggo adik-adik apakah ada boleh ditanyakan atau Bapak Ibu dari tamu apa namanya dari tamu eksternal UPB juga boleh bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin sambil menunggu saya ingin bertanya kepada Bu Eti mungkin sekali berkaitan 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 menurut dari kacamata Bu Eti sebagai seorang ekspert yang sudah biasa melakukan penelitian tentang makro jadi UPB ini salah satu pionir makro kebijakan kebijakan makro kira-kira menurut Bu Eti dari kacamata Bu Eti kira-kira kalau dari sustainable finance ini kira-kira bisa membantu tidak sibuk untuk menanggulangi dampak COVID apakah justru justru mengurangi laju pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi dampak COVID atau terus baliknya berkaitan dengan SF ini mungkin munggu Bu Eti terima kasih Pak Madir jadi tadi saya sampaikan ketika di penyambang makro pemulaan ekonomi itu memang harus didukung oleh sustainable finance keuangan yang berkelanjutan jadi hanya-hanya apakah ini berdampak positif atau negatif dampaknya tentu saja adalah dampak positif ketika terkait dengan digitalisasi keuangan kemudian juga sustainable final tadi yang disampaikan oleh Pak Ian itu akan mendorong perputaran uang yang lebih banyak dengan tidak mengabaikan kelesarian lingkungan jadi apa namanya karena kalau sampai dari sisi moneter itu berjalan laju cepat tapi sementara lingkungannya tidak diperhatikan itu juga nanti akan bisa menyebabkan yang tadi di awal saya ceritakan adanya beberapa gangguan atau bencana alam bencana alam tentu saja akan merusak seluruh bangunan keuangan yang kita bangun sehingga dengan adanya sustainable finance ini tentu saja akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi ini yang harus terus di harus terus di depankan harus terus di pertahanan terima kasih terima kasih kalau perlu ditingkatkan terutama tadi kaitannya dengan keamanan keamanan yang selama ini sering menjadi mungkin kekhawatiran kita ketika bertransaksi dengan menggunakan electronic money kebocoran data kemudian juga penyalah gunaan data itu yang mungkin jadi PR supaya masyarakat itu bisa lebih apa ya istilahnya tidak takut takut terima kasih atas pendapatnya jadi sangat menarik penting sekali hati-hati semuanya tentang sustainable finance sekarang kalau kita berbicara sustainable kita berbicara pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi kita berbicara melulu tentang bagaimana kita mendapatkan keuntungan secara ekonomi saja tapi kita harus mulai memikirkan apakah pertumbuhan ekonomi bisa berlanjut atau tidak kemudian bagaimana kondisi lingkungan itu seperti apa apakah bisa berlanjut dan seterusnya kemudian saya mohon izin lagi untuk bertanya Pak Yandekal ini mungkin apa namanya menjadi apa ya keingin tahuan saya Pak Yandekal jadi tadi Pak Yandekal menyampaikan bahwa apa namanya bahwa saat ini belum ada kerangka acuan utama belum ada kerangka acuan berkaitan dengan ESG itu belum ada kerangka acuan sehingga bisa saja perusahaan itu mengklaim oh saya ini sudah melaksanakan kegiatan yang green misalnya ternyata standarnya berbeda antara satu perusahaan klaim yang perusahaan satu lakukan dengan klaim yang perusahaan lainnya lakukan bisa saja berbeda apakah saat ini BI dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kebijakan monoter ini sudah mulai merumuskan tentang kerangka berpikir ini atau memang belum belum terumuskan Pak Yan Haikau berkaitan dengan kerangka ini gitu Pak Yan Haikau mohon arahannya nih Pak Yan Haikau jawabannya panjang Pak gak apa-apa ya gak apa-apa karena ini biar mahasiswa tahu juga tentang kebijakan kita jadi gimana iya Pak jadi dalam menerapkan sustainable finance tadi ada dua pendekatan Pak implementasinya kalau kita bicara framework itu ada dua sebenarnya pertama adalah yang sifatnya standard base atau topsonomi base standard base atau topsonomi base ini itu bisa diterapkan di level korporasi bisa diterapkan di level suatu proyek apakah korporasi itu dianggap sebagai korporasi yang green atau proyek itu dianggap sebagai proyek yang green dalam pendekatan yang standar atau menggunakan taksonomi ini itu sudah ditetapkan di dalam taksonomi itu industri-industri mana yang dikatugarikan sebagai industri hijau kemudian di setiap industri bahkan bukan di industri-industrinya tapi di sub-industrinya dibagi sub-industrinya lagi itu ada ditetapkan berbagai macam kriteria indikator yang nanti kalau sudah memenuhi itu baru mereka dianggap sebagai green industri atau green korporasi kriteria kriteria itu harus disusun kalau berdasarkan international best practice itu harus berdasarkan science-based jadi memang karena science-based jadi harus kriteria-kriteria itu yang menetapkan adalah para ekspertis para ahli di bidangnya yang menentukan kriteria-kriteria apa dan berapa threshold untuk masing-masing kriteria itu itu mereka para ahli inilah yang menetapkan karena ini memerlukan berbagai begitu banyak assessment dan begitu banyak para expertise dari berbagai bidang maka untuk menyusun taksonomi ini itu perlu berkoordinasi dengan berbanyak pihak berbagai departemen agensi kementerian dan lembaga ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman di OJK mereka dikatakan di awal tahun saya lupa di Maret atau di Februari itu sudah menerbitkan taksonomi hijau taksonomi hijau Indonesia ini bersinergi dengan 8 kementerian lembaga ini adalah kementerian lembaga yang membawahi 8 sektor 8 sektor yang memang saat ini masih banyak menghasilkan emisi karbon nah ini sudah disusun sudah ditetapkan subindustrinya di dalam THI itu kemudian kriterianya juga nah namun jujur kalau kita bicara kriteria nah ini yang masih menjadi tanda tanya apakah itu kredibel atau tidak karena ya ini memang tadi membutuhkan ekspertis yang memang ahli di bidangnya untuk menetapkan itu mungkin kalau dari ada di Pak Made mencoba membandingkan coba lihat taksonomi yang disusun oleh climate bond inisiatif CBI bandingkan dengan taksonomi yang disetimbangkan oleh OJK kami juga ikut Pak dalam penyusunan THI itu memang masih jauh dari sisi kualitasnya jadi saya saja science-basednya tadi itu masih kurang nah tapi paling tidak kita mengarah ke situ bahwa ada satu kesamaan pandangan jadi semua industri nanti melihatnya kepada taksonomi itu otoritas juga melihat kepada THI pelaku juga investor juga akan melihat ke THI alternatif lain yang bisa dilakukan adalah seperti tadi Pak memahapkan indeks misalkan di indeks itu kan sudah disortir mana perusahaan yang hijau misalkan tadi ada indeks serikahati di dalam indeks serikahati itu itu mereka menetapkan lebih dari 40 indikator ada yang di i-nya apa di s-nya apa di j-nya apa masing-masing itu ada kriteria kriteria ini ini yang mungkin perlu dilakukan diseminasi kepada semua pelaku di pasar modal sehingga pada dapat investor kepada masyarakat supaya masyarakat pahami kriterianya apa kriteria-kriteria ini memang kalau kita bahas di forum G20 ada forum ada namanya sustainable working group di dalam working group itu memang kita semuanya menyadari bahwa masing-masing negara itu memiliki apa namanya kekhususan sendiri ya khususannya kekasan masing-masing negara gitu sejauh mana mereka akan bertransformasi atau akan bertransisi ke green economy kayak Eropa misalkan mereka memang ingin langsung ke hijau hijau full gitu ya mereka tidak menganggap kayak efisiensi energi itu tidak menganggap sebagai green economy karena masih menghasilkan emisi itu kan cikar bor nah itu taxonominya akan berbeda tapi paling tidak mungkin prinsip-prinsipnya yang mungkin perlu dijaga supaya credible ada science based kemudian ada kedekatan pertama taxonomia atau standard tadi sudah mulai dilakukan di Indonesia dari inisiatif OJK dan Indonesia dan 86 lembaga pemerintian dan lembaga pendekatan berikutnya adalah prinsipal base kalau tadi rule base yang ini prinsipal base yang kedua prinsipal base ini hanya prinsip-prinsipnya saja yang ditetapkan nah biasanya secara global di global market itu orang mengacu kepada prinsipal base yang diterbitkan kalau untuk di pasar modal orang biasanya menggunakan prinsipal base yang dikeluarkan oleh IJMA IJMA itu adalah International Capital Market Association di dalam IJMA prinsipal itu ada yang green bond IJMA green bond prinsipal ada IJMA social bond prinsipal ada IJMA sustainable prinsipal bond itu semua prinsip-prinsipnya yang ditetapkan prinsipnya itu diantaranya adalah nanti use of prinsipnya seperti apa jadi kalau misalkan orang mendidihkan green bond nanti penggunaannya itu seperti apa digunakan untuk apa kriteria yang dikategorikan sebagai hijau itu seperti apa kemudian resepsi use of proceed nanti ada manajemen of proceed jadi setelah nanti dananya kemudian diterima dari hasil penerbitan green bond itu sudah disalukan ke setiap proyek nanti sisanya itu diapain ini juga harus diungkapkan oleh oleh si penerbit tadi kemudian juga si penerbit juga harus menetapkan risk manajemen risk manajemen terkait dengan proyek yang akan digayai juga ada prosedur untuk menseleksi menseleksi proyek-proyek mana yang dianggap sebagai proyek bijau yang bisa digayai oleh si yang terakhir ada pelaporan ada pelaporan seperti apa penggunaan dananya kemudian seperti apa impactnya principle base ini nah ini yang kemudian coba diadopsi oleh OJK waktu menerbitkan ketentuan POJK Green Bond di tahun 2015 gitu ya eh di tahun 2017 juga POJK 61 saya kalau saya enggak salah nah itu juga yang kemudian coba dikembangkan di kawasan ASEAN di forum ASEAN kita juga punya yang namanya Sustainable Financial Working Group juga itu ingin mengembangkan kalau dulu sudah pernah ya tahun-tahun beberapa tahun yang lalu sudah menerbitkan yang namanya ASEAN Bond Principle ASEAN Green Bond Principle ASEAN ini yang mengacu kepada IJMAN tadi cuman persyaratannya lebih ketat lagi tapi belakangan ini mencoba kependekatan yang kedua yang standardized tadi karena kalau principle base pasti akan berbeda-beda di peneramannya nah yang standardized ini dengan berusaha saat ini adalah mengembangkan ASEAN Taxonomy ASEAN Green Taxonomy ini yang versi satunya sudah diterbitkan November tahun lalu ini akan dilakukan penyempunan penyempunan rekenan tahun ini jadi memang kita sudah berupaya menuju yang ke standardized tadi tapi sebenarnya principle base pun itu masih bisa diterapkan kalau mau cepat sebenarnya principle base karena tatenungan base ini butuh effort yang lama dan besar untuk menyiapkannya tapi principle base ini cepat tapi principle base ini mau tidak harus ada lembaga verifikator memperifikasi bahwa ini benar framework green framework yang disusun oleh suatu korporasi ini itu sudah diterapkan oleh mereka dalam menggunakan dana yang diperoleh tadi pelaporan juga sesuai disinilah butuh verifikator butuh lembaga konsultan green mungkin disini pihak kampus bisa berperan disini mungkin dari saya itu Pak Mada maaf kalau kurang menjelaskan terima kasih sudah cukup jelas Pak Haikal jadi memang ada disini ada banyak teman-teman semuanya apa namanya aturan ada banyak jadi monggo mungkin nanti dari teman-teman semuanya mahasiswa ada yang mau penelitian tentang sustainable finance bisa memperkaya ilmunya karena ini merupakan topik yang cukup baru disampaikan oleh Pak Haikal karena berkembang terus tentang sustainable finance monggo apakah ada pertanyaan saya ajukan kepada teman-teman semuanya dari mahasiswa ataupun dari tamu dari luar UPB itu monggo silahkan apakah ditanyakan silahkan yang bertanya jadi masyarul mau bertanya masyarul mahasiswa saya juga atau monggo silahkan saya mau bertanya monggo nanti siapa tahu keluar di uas nanti kalau enggak kalau enggak ada jual bagaimana mungkin ada mau bertanya silahkan tidak ada yakin baik karena tidak ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya dari audiens pada siang hari ini pagi sampai siang hari ini saya sebagai moderator Pak Yan Haikal dan sepat jajaran tamu dari Bank Indonesia saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Yan Haikal dan teman-teman semuanya dari Bank Indonesia untuk hadir di kegiatan kami hari ini mudah-mudahan ini menjadi sarana yang sangat luar biasa bagi mahasiswa kami untuk lebih mengenal bagaimana sebenarnya sustainable finance khususnya di digital era yang saat ini terapkan di Indonesia karena memang sekarang berbau sustainable ini memang masih banyak digaung-gaungkan sehingga kalau mahasiswa tidak mulai dari sekarang mengerti atau mulai dari sekarang belajar tentang stable finance nanti ke depan akan sangat sulit apalagi teman-teman mahasiswa jadi inilah yang nanti akan melanjutkan atau enggak pemimpinan Pak Yan Haikal dan Bapak Ibu semuanya yang sudah senior-senior jadi harus tahu persis tentang stable finance jadi terima kasih banyak juga untuk Bu Prihartini Bu Diastuti atau Bu Etik atas kesediaannya untuk mengisi materi pagi sampai siang hari ini mungkin satu hal yang dapat saya sampaikan sambil menutup kegiatan ini yang pertama memang saat ini pembangunan berkelanjutan itu kita akui bersama bahwa bukan lagi sebuah pilihan Bapak Ibu semuanya tapi merupakan sesuatu keharusan jadi pembangunan berkelanjutan sustainable development no longer no option jadi but an imperative jadi memang kita sekarang ya tidak bisa lagi memilih kalau dulu memang zaman dulu kita masih bisa memilih mau berkelanjutan atau tidak mau eksploitasi besar-besaran atau memilih berkelanjutan ternyata sekarang dengan adanya perkembangan atau awareness yang semakin tinggi dari masyarakat global kita tentang apa namanya keberlanjutan lingkungan maka kita harus mau tidak mau harus menerapkan maka terlihat jadi kalau tidak mulai mengikuti ini tentang sustainable finance dan sustainable development maka akan tertinggal nanti di masa depan mungkin itu yang dapat saya sampaikan saya mau saya terima kasih banyak saya lagi kepada Pak Yan Haikal dan Bu Prihat ini berdiastuti sudah mendampingi saya di hari ini untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa saya lagi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa kami khususnya Pak Yan Haikal dan juga audiens karena ini saya lihat ada banyak audiens dari selain UPB ini ada dari UGM sepertinya juga ada kemudian ada dari Samarinda ini Politeknik Pertanah Samarinda jadi terima kasih banyak bagi teman-teman audiens juga yang sudah mengikuti hari ini mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat dari seminar ini untuk teman-teman semuanya saya akhiri terima kasih banyak saya akhiri apa namanya seminar hari ini nanti saya akan kembalikan kepada Mbak Nova selaku MC dari kegiatan webinar ini saya akhiri terima kasih banyak sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnal sangat Pak Yan Haikal dan Bu Priharti ini Bias Toti sama-sama Pak Made sama Pak Imam iya terima kasih sangat Pak Made ya Pak Made Pak Mayum ya terima kasih Pak Made saya mau izin Pak Made jadi terima kasih banyak Pak Yan Haikal terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imadiyogabrasada yang telah memandu jalannya acara pada hari ini baik kepada peserta kuliah umum kami sampaikan bahwa link daftar hadir sudah kami share di chat room baik Zoom maupun Youtube silahkan bisa diisi kemudian tiba-tiba kita di penghujung acara sebelum kami tutup mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Keterbangsa beserta jajarannya terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Yan Haikal Ibu Prihartini dan Bapak Made kemudian segenap Ketua Program Studi dan seluruh peserta kuliah umum mohon maaf atas segala kekeliruan dalam membawakan acara pada hari ini kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh